Belum di-record, oke. Udah 30 menit belum di-record lagi. Betapa rempung lah hidup ini. Oke, nah kita akan belajar dulu tentang nilai ekonomi. Kalian tahu kan nilai ekonomi? Sudah belajar di IPS, saya enggak terlalu ulang lagi maksud dari apa itu nilai ekonomi. Nah, tapi saya lebih fokus kepada nilai ekonomi dari data. Kalian pernah berpikir nih, yang di rumah maupun di dalam kelas, pernah berpikir enggak? Kalau data kita itu sangat berharga. Pernah? Ada yang berpikir, ada juga yang enggak ya. Mister dulu enggak pernah berpikir ya. Oke, mungkin udah hilang pikiran Mister masalah pengetahuan tentang ini ya. Oke, tapi ternyata untuk saat sekarang data-data kita itu sangat penting. Kalian pernah enggak punya kejadian, kalian aktifin nomor handphone, terus ada yang WA. Ada yang SMS gitu, iklan gitu. Ada kan? Entah mama minta pulsa lah atau apa ya. Yang penting macam-macam lah. Iklan jual beli mobil, jual beli handphone, segala macam iklan gitu ada. Pernah bertanya enggak, nomor kita itu mereka dapat dari mana? Pernah enggak? Pernah tanya kayak gitu, dalam diri. Ini manusia ini dapat nomor kita dari mana? Nah, kadang seperti itu ya. Nah, nanti coba kita lihat ini. Apa yang terjadi nanti? Oke, kita next dulu. Bagian, nah, seking berharga begitulah data kita ya. Entah nomor handphone, dan lain sebagainya. Nanti coba kita diskusi ya. Saya selesaikan dulu tentang ekonomi dari data dan informasi. Nah, jadi ekonomi berbasis pengetahuan adalah ekonomi dengan sistem produksi barang atau jasa yang berdasarkan aktivitas-aktivitas pengetahuan. Nah, dengan zaman teknologi saat ini, kita tahu bahwa data-data kita sebenarnya sangat penting. Itu adalah sebuah ladang bisnis yang cukup bagus. Oke, kita next dulu ini. Jadi, dalam ekonomi berbasis pengetahuan, pertumbuhan bisnis dan pegawai merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pertumbuhan. Nah, kenapa hal-hal itu terjadi? Karena memang tingkat pengetahuan untuk generasi sekarang itu jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Kenapa sampai ada Gojek, kenapa sampai ada Metaverse, dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti kita akan diskusi tentang hal itu. Oke, saya next dulu ini. Nah, jadi aktivitas tersebut mencakup proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginsintesis informasi. Pada ekonomi berbasis pengetahuan, nilai ekonomi informasi menjadi sulit ditentukan karena umumnya organisasi yang berdiri menggunakan konsep ekonomi ini sangat tergantung pada informasi. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang nilai ekonomi dari data, itu tidak ada yang stabil. Misalnya, datanya saya harganya berapa, datanya si Nizan harganya berapa. Tidak ada ketentuan seperti itu. Atau mungkin saya bisa bandingkan data saya dengan datanya Pak Presiden. Bahan mana? Data saya apa Pak Presiden? Pak Presiden enggak. Dia kan penguatan negara, saya apa pulau yang saya? Kadang punya nilai tertentu ya, walaupun dengan konsep yang sama. Tergantung seberapa berharga data tersebut. Oke, nah jadi itu. Kita next ya. Ada satu video, kita coba, coba, saya mau wajib ya, wajib menyaksikan video ini. Terus nanti saya akan kasih kesempatan kalian bisa diskusi. Apa yang kalian pikirkan dengan satu video ini. Saya perhatikan ya. Yang di rumah, coba saya, 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 saya harus share ulang ini ya. Oke. Oke. Oke, yang di rumah suaranya kedengaran? Mana ini? Enggak ada yang kasih jempol ini. Kedengaran ya? Keluar di. Keluar ya? Oke. Kita coba putar ya. Kita simak. Abis itu saya mewajibkan kalian kita diskusi sama-sama tentang ini ya. Yang di rumah juga kita coba diskusi. Oke. Oke. Terbiasa beraktivitas digital membuat kita rentang menjadi korban peretasan data pribadi. Ancaman ini sebaiknya jangan dianggap remeh. Data pribadi yang pernah kita ketikkan ketika membuat akun di internet berpotensi bocor. Data yang jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab ini lantas diperjual belikan. Efeknya antara lain, kita dihujani berbagai macam penawaran produk. Yang lebih parah lain, penjahat ikut menebar aneka jenis tipu daya kepada kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi dampak kebocoran data ini? Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia dari Communication and Information System Security Research Center atau CISREK, Dr. Pratama Persada meminta semua pengguna ruang digital untuk waspada. Kita harus waspada. Itu yang pertama. Kenapa? Karena data kita sudah terlanjur bocor. Kita tidak bisa menghindari data yang bocor itu ketika kebocorannya dari pemilik platform. Yang kedua adalah untuk mencegah supaya orang tidak masuk ke akun kita atau tidak memanfaatkan data tersebut untuk mengambil untung dari kita. Selain waspada, kita juga perlu melakukan tindakan-tindakan pribadi untuk mengamankan akun-akun kita. Contohnya apa? Contohnya kita perlu mengganti password. Kenapa? Karena data kita yang bocor biasanya beserta dengan passwordnya. Misalkan di platform e-commerce, ada username, ada password. Itu bocor dua-duanya, sudah pasti. Nah, masalah mereka bisa crack atau tidak, ya pasti bisa di-crack. Karena rata-rata pengamanan passwordnya tidak kuat. Nah, ketika password kita berhasil di-crack, berhasil diketahui sama orang, dijual sama orang, begitu, ketika kita mengganti password, ketika orang itu nanti mau masuk ke akun kita, mereka nggak bisa. Karena passwordnya sudah kita ganti. Nah, kita gantinya dengan apa ya? Harus dengan password yang kuat, gitu. Pembuatan password yang kuat, begitu. Minimal delapan karakter, huruf besar, huruf kecil, simbol, dan lain-lain, begitu. Cara lain, menurut Pratama, yaitu tidak mengklik link sembarangan, memasang antivirus, serta tidak mengakses wifi gratis. Penggemar online shopping sebaiknya menghindari penggunaan kartu debit atau kartu kredit, karena jika akun diretas, bukan hanya data pribadi saja yang dicuri, namun juga data keuangan sampai uang kita bisa amblas. Oke, nah itu salah satu video yang cukup menarik menurut saya. Oke, yang di rumah sudah bisa menyimak videonya? Sudah ya? Risa berikan jempol? Oke, yang di rumah ya. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan yang menjadi pusat diskusi kita. Yang di dalam juga saya wajibkan. Yang di rumah wajib, entah aktifkan mikrofon, ataupun di dalam room chat, boleh ya. Kalian masing-masing harus kasih pendapat. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian pikirkan waktu kalian menyaksikan video tadi? Apa pendapat kalian? Satu-satu dulu, saya mau kasih nisan menurut nisan bagaimana. Dari video tadi, data kita menyebar kemana-mana dan lain sebagainya. Ada SMS masuk, jual, ya macam-macam lah yang dia jual gitu. Terus ada tawaran tadi, social media. Menurut nisan bagaimana dengan hal itu? Dari segi negatif boleh, positifnya juga boleh, atau apa yang menurut nisan? Apakah itu berbahaya atau bagaimana? Ya, kalau misalnya bisa menyebar kemana-mana, misalnya saya, ya sampai kita gitu lah. Oke, itu nggak bagus menurut nisan. Oke. Fabio? Menurut Fabio bagaimana? Atau bagus ini, data saya menyebar kemana-mana, misalnya saya, jadi selebgram terbaru. Mungkin itu oke lah. Oke, Fabio? Bagaimana? Oke, bisa dicek orang lain. Oke. Nara bagaimana? Apa pendapatan, Nara? Oke, harus lakfada. Oke. Kiremi? Kalau pendapat saya, bayang. Apalagi, nggak tahu. Kalau dinding-dinding, kalau bising itu kan banyak. Oke, banyak juga kan dinding-dinding. Oke. Yang belakang. Ini apa nama saya? Gaby. Siapa nama saya? Gaby. Gaby? Menurut Gaby gimana? Menurut dari video tadi, bagaimana data-data kita menyebar kemana-mana, dan orang bisa kontak kita seenak mereka gitu. Menurut Gaby bagaimana? Oke, cukup berksiko ya. Fabio? Oke, bisa di-hack dan lain sebagainya, dan berarti kita ya. Oke, yang di rumah, bisa di room chat. Saya wajibkan masing-masing ya, punya pendapat ya. Ini baru pertanyaan pertama ya. Baru pertanyaan pertama, nanti pertanyaan berikut ya. Oke. Mungkin dari Jason nih. Oke, kita baca ya. Saya baca aja, karena dia tidak aktifkan microphone ya. Data pribadi kita sangat penting, dan jika tidak dijaga dengan baik, maka akan gampang diretas orang. Kita dapat menjaganya dengan mengganti pasport, akun. Oke, mengganti pasport dan akun. Oke. Terus, ada lagi yang lain? Rania, mungkin? Ini baru pertanyaan pertama ya. Oke, terus ada dari Deren. Bikin fake ACC mister. Oke. Apa fake ACC ya? Oh, oke, oke. Pengaman maksudnya dia ya. Akun. Oke. Oke, oke. Oh, benar-benar. Oke, thank you. Ini dari Deren ya, bisa bikin akun yang tidak asli gitu ya. Akun fake gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Angel, Pako, Alika, silakan. Kristo. Oke, dari Ngeratu nih. Ngeri dan harus lebih waspada, karena sangat berisiko data pribadi kita disebarkan. Oke. Data pribadi kita disebarkan. Oke. Terus, Alika, Niko, Elita, Aretha, silakan. Apa menurut kalian nih? Ngeratu sudah ya. Ini baru pertanyaan pertama ya. Dari Kristo. Data privasi kita jadi kesebar, mister makin ngeri. Oke. Data pribadi kita makin kesebar. Oke, ada lagi yang lain? Silakan masing-masing di room chat ya. Ini baru pertanyaan pertama nih. Masuk ke pertanyaan kedua. Oh, banyak ini. Banyak pertanyaan. Kita harus waspada karena data pribadi kita biar tersebar. Oke. Jadi memang dari beberapa pendapat kalian ya, pendapat semua tadi, Sevilla mengatakan ini cukup berbahaya. Nisan juga mengatakan cukup berbahaya. Berbahaya. Oke, pertanyaan yang berikut. Hal apa yang kita bisa lakukan supaya data-data kita tidak sampai menyebar kayak video tadi? Oke. Salah satunya mengganti paspor. Apa lagi? Menurut Fabio? Oke. Bisa menghidupkan antivirus. Siapa nih? Yang belakang siapa tuh? Lupa ini nama. Gebi, Gebi. Menurut Gebi bagaimana? Hal apa yang kita bisa ambil untuk supaya data-data pribadi kita tidak tersebar. Oke. Yang di rumah juga bisa perhatikan ya. Hal apa yang kita bisa lakukan untuk tidak sama seperti video tadi. Misalnya data kita kan berbahaya nih. Tersebar. Apa yang kita bisa lakukan? Coba nanti di room chat ya. Kita diskusi yang di dalam kelas ini dulu. Oke. Tadi ganti paspor salah satunya. Oh ganti nomor. Salah itu. Tapi biasanya ganti nomor juga. Kalau ganti nomor itu kalau ganti nomor itu iya. Salah. 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 Bisa kita ganti nomor. Oke. Salah satu. Itu bisa dilakukan ganti nomor ya. Kalau sudah dibungi nomor. Saya harus sehat. Oh. Bisa. Bisa ganti nomor. Tapi gak bisa sampai. Semoga nomor. Kalau teman-teman. Pakai terus. Apalagi. Tadi. Apalagi. Benar sekarang. Apa yang kita bisa lakukan? Tadi ini ganti nomor. Bisa ganti paspor. Tidak memakai wajib yang secara umum ya. Tidak pernah install aplikasi Shopee di handphone saya. Tidak pernah belajar online. Tapi ada SMS. Kamu dapat hadiah menutarkan poin Shopee. Dia tahu dari mana. Nah. Kadang itu terjadi ya. Oke. Tadi ada yang bilang ganti paspor. Ada yang bilang pakai VPN ya. Ini cukup. Pakai VPN ya. Oke. Ini dari Angel. Mengganti paspor. Menghidupkan metode konfirmasi identitas ya. Oke. Jadi biasanya ada yang bersahap. Membuat paspor yang kuat. Disarankan jangan pakai nama sendiri. Karena mudah ditebak. Oke. Salah satunya ya. Contohnya juga seperti tadi ganti paspor. Nissan mengatakan. Kadang kita. Kebanyakan ya orang Indonesia ya. Secara umum. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa. Kadang kita. Oke. Ini ganti PC aja mister. PC baru. Oke. Kelihatan kan chatnya? Kelihatan sih. Oke. Jadi Casey ya. Jangan lupa log out akun setelah log in di warnet atau device orang lain. Oke. Jadi ini juga ya. Kadang kita kalau misalnya. Kita pakai handphone orang lain. Ataupun nanti kita gak sengaja ya. Kita mau cari sesuatu. Nanti kadang terikot ya. Oke. Nah. Jadi itu beberapa hal yang kita. Yang menurut. Yang kita bisa lakukan ya. Untuk. Mencegah terjadinya beberapa hal yang memang. Seperti video tadi. Oke. Terus yang berikut. Sebenarnya di Indonesia. Yang di rumah perhatikan juga. Yang di Indonesia kita punya satu keunggulan. Setiap aktivitas di dunia maya. Itu kita diantau. Dengan server common info. Nah. Cuma kadang kita jeleknya. Seperti yang si Nara bilang tadi. Kita pakai VPN. Supaya gak terditik di sana ya. Oke. Itu jalan-jalan. Jalan apa namanya? Jalan tikus ya. Untuk bisa. Tapi itu memang sebenarnya cukup riskan ya. Kalau kita pakai VPN. Itu jauh lebih berbahaya ya. Nara kalau kita pakai VPN ya. Karena itu tidak langsung bypass ke server utama. Tanpa harus melalui server common info. Karena sebenarnya. Seperti yang mister pernah baca ya. Hampir tiap bulan. Itu common info memblok. Beberapa situs itu sampai ratusan. Ratusan situs setiap bulan. Dia blok. Itu pun yang bisa terdeteksi. Yang ada laporannya. Sekarang banyak yang tidak ada laporannya ya. Jadi memang banyak hal yang di dunia internet yang cukup berbahaya ya. Oke. Tadi itu tentang bagaimana kita mengetasi itu. Oke. Ini adalah kartu yang mengganti paspor tidak memakai wifi gratis sembarang dan mengganti username. Oke. Itu beberapa alternatif yang kita bisa lakukan untuk mengganti paspor dan lain sebagainya. Oke. Yang berikut. Saya akan share satu. Satu ini menjadi diskusi kita. Selama ini, Kak. Maksudnya kalian nyadar nggak dengan situasi ini ya? Oke. Nanti saya kasih minta pendapat dari masing-masing ya. Saya share dulu buat yang lain ini ya. Oke. Saya cari Google dulu ya. Oh mungkin di Google ya. Di Google lebih-lebih bagus. Di mana? Kita sering pakai Google kan? Semua, hampir semua ya. Coba perhatikan ya. Yang di rumah sama yang di kelas. Perhatikan. Nah. Kalian asing nggak sama gambar ini? Tidak kan? Situs ini asing nggak? Google. Oke. Ini sering kita lakukan ya. Maksudnya tiap hari kita berhubungan dengan si Google ini ya. Tiap hari ya. Bah Google. Oke. Coba perhatikan. Saya akan share satu nama di sini. Share satu nama di Google. Oke. Katakanlah nama. Oh coba Nisan ya. Oke. Kita coba. Yang di rumah perhatikan. Kita coba cari nama Nizan. Oke. Nizan. Benar? Apa yang terjadi dengan Nizan ya? Oh ternyata aktor India. Oke. Nizan aktor India. Oke. Anggaplah ini karena Nizan ini namanya paling familiar ya. Benar ya familiar. Banyak orang nama Nizan. Katakanlah yang tidak paling familiar itu adalah. Ya coba lah. Lindi Jawa gitu ya. Oke. Lindi Jawa. Apa yang terjadi? Oh ya. Lindi Jawa itu. Oke. Katakanlah coba kita lihat Lindi Jawa. Apa yang terjadi? Kalau kalian bisa share satu nama yang memang cukup ating teman-teman. Oke. Ini langsung keluar ya semua ya. Saya share satu nama. Tadi Nizan ya. Itu kan ada. Nama Nizan banyak ya. Familiar. Coba saya share satu nama yang memang kurang familiar ya. Ya agaknya tidak tener begitu. Katakanlah Lindi Jawa. Apa yang terjadi? Ini ada Lindi Jawa. Akun IG langsung keluar. Ini akun. Bukan. Ini akun solar Google. Itu untuk para peneliti. Biasanya peneliti-peneliti muncul di sana ya. Di Google Cindikia gitu. Terus ini ada akun Facebook. Gemister. Terus ada akun Youtube. Terus ada artikel di. Apa ini? Hipway. Pernah kan? Kalian pernah baca? Oh enggak pernah ya. Oke. Mungkin remaja ya. Itu khusus untuk yang remaja-remaja. Mister pernah tulis satu tulisan di sana ya. Jadi nama Mister muncul. Oke. Terus ada lagi Lincoln ID ini. Mister pernah buat satu artikel di situs ini. Oke. Nah. Coba perhatikan. Selama ini nyadar enggak? Waktu aktivitas kita. Terikot semua di sini. Pernah berpikir seperti itu? Apa yang terjadi? Dalam-dalam situasi ini. Bahwa data kita semua terikot. Enggak ada yang kita sembunyikan. Oke. Berarti. Coba perhatikan. Kebocoran data kita itu cukup riskan ya. Bahkan kita tidak bisa terlepas dari situasi ini. Benar? Kecuali kita tidak punya akun media sosial. Jadi enggak terikot di Google seperti ini ya. Nah. Jadi ini cukup riskan sekali dengan situasi seperti ini. Data kita semua masuk di sana. Kita mau satu share nama link di Jawa aja. Semua udah keluar di sana. Kayak gitu. Untung nama ini kan tidak terlalu berharga ya. Bukan berharga ya. Mungkin tidak ada nilainya. Karena mungkin ya data-data yang bisa menjadi pusat kejahatan itu misalnya data-data perusahaan. Mungkin data-data seorang kepala negara. Ataupun mungkin data-data dari pengusaha-pengusaha yang punya ide kreatif kayak gitu. Biasanya itu cukup riskan kayak gitu. Oke. Nah. Pertanyaan yang berikut. Ini kan kita tidak bisa hindari. Apa yang kita bisa lakukan supaya data kita ini tidak ada di sini? Ada yang pernah berpikir kayak gitu? Karena ini cukup riskan untuk kebocoran data kita. Apa yang kita bisa lakukan? Pertanyaan ini cukup sulit sebenarnya ya. Pernah enggak berpikir? Kok bisa ya data saya di sana kayak gitu? Oke. Yang di rumah coba berpikir nih. Kita ajar. Hari ini kita belajar untuk berpikir ya. Kita baru belajar star ini. Untuk belajar berpikir ya. Kayak anak SD ini jadinya. Oke. Mister juga baru nyadar ya. Nama Mister terpampang di mana-mana. Ada foto cewek pula. Ada saya pula. Oke. Ada foto anak kecil. Oke. Ini hasil foto. Oh ini siapa ini yang muncul? Ini bukan mukanya saya ini. Oke. Terus ada viral NTT pula. Pernah masuk pula saya di sana ya. Jadi. Klik satu nama yang memang. Ya ini cukup banyak ya. Nah. Apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Tidak terikot seperti ini. Ada yang bisa kasih solusinya? Jeremy mungkin pernah berpikir seperti ini? Tidak. Tidak. Tidak terang dikit. Oke. Diprivasi menurut GENI Fabio. Diprivasi. Listen? Oke. Baru nyadar mungkin ya. Mister juga baru nyadar ini kok. Muka Mister terpampang di sini ya. Oke. Nah. Dari hal ini perhatikan. Apa yang terjadi bahwa setiap aktivitas kita benar-benar di record. Dipantau. Segala sesuatu. Nah. Kecuali kita tidak punya. Ada yang tidak punya akun social media? Oh. Fabio tidak. Eh. Siapa nih? Gaby tidak punya akun social media ya. Oke. Ya itu. Sangat luar biasa di era digital saat ini. Kalau gak punya. Minimal ada WA ya. Itu juga social media ya. Jadi jangan kira. WA kita itu. Chat-chat kita itu bisa di record. Wah? Wah? Kaget kan? Kalau saya ngomong kayak gini. Pernah nyadar gak? WA kita itu di record. Wah? Chat-chat sehari-hari kita. Kalian pernah dengar kasus bahwa ada orang yang masalah korupsi ya. Datanya bisa diambil hasil chat-chatannya. Di common info. Pernah berpikir gak seperti itu? Cara kita buat itu. Iya. Oke. Nah. Sebenarnya di Google. Di Google ini kalau kalian perhatikan ada satu pengaturan ya. Pengaturan untuk bisa menelusuri semua histori kita di sini. Cuma kendalanya ini hanya bisa meriset semua aktivitas. Kalau misalnya kita mau hapus data seperti ini itu agak susah. Data yang seperti ini nih. Ini agak susah. Karena kita punya akun sosial media. Akun sosial media kita ini otomatis kita pakai yang namanya Gmail ya. Oke. Yang pakai namanya Gmail. Dan kita pasti akan selalu terhubung dengan Google. Kayak gitu. Jadi itu sangat sulit. Oke. Nah sebenarnya bisa nih. Di Google kita bisa melakukan yang namanya untuk membuat sebuah privasi di sini ya. Untuk kunci data-data kita ya. Tapi itu ada beberapa langkah yang kita harus lakukan. Misalnya kita mau hubungi servernya Google. Kayak gitu. Untuk riset semua data kita. Itu bisa. Cuma tahapannya pasti akan sedikit rumit ya. Oke. Jadi beginilah. Hal-hal yang terjadi untuk sekarang. Bagaimana data-data kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya contoh tadi. Bisa dapat kiriman WA, iklan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Pasti semua pernah dapat ya. Atau dulu pernah ada istilah mama minta pulsa. Yang masih jaman ICMS. Sekali itu ternyata-ternyata jangan pakai ICMS. Masih kalau bisa pakai ICMS ya. Dulu mister itu masih pakai ICMS mau kebunan. Oh, itu intersept yang dikabun itu dulu bisa pakai ICMS ya. Kalau jaman. Mantui. Jadi, itu ya. Kalau saya masih jaman BBA. Sekali bisa pakai BBA. Oke. Bukan Tuhan yang dihantar ya. Oke. Yang dihantar naik. Begitu. Jadi ya. Jadi ya. Jadi ya. Jadi jaman ICMS teringkat masuk Android ya. Sekarang sudah lanjut Android dikabun. Tidak banyak penggunaan. Jadi teknologi itu terlalu berbeda. Jadi tidak bisa kita hindari. Bahkan di jaman ICMS pun kita bisa dapat ICMS meminta pulsa, penipuan kiri-kanan. Kayak gitu ya. jadi itu harus hati-hati dengan situasi seperti itu ya jadi itu salah satu cerita kecil ya cerita kecil tadi, bagaimana data kita bisa tersebar di mana-mana begitu berharganya data kita ya gitu jadi ini yang memang kita harus waspada supaya data kita itu tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab bahkan orang pernah kalian pernah dengar kejadian bahwa orang bisa pakai data kita untuk pinjol pinjaman online banyak kan yang menawarkan pinjaman online kan misalnya kayak dana kayak home credit kayak yang penting sejenisnya lah pinjaman online gitu kita gak pernah pinjam online tapi ada yang kontak kita bahwa kita punya utang disana membayang gak kayak gitu jadi orang lain bisa memanfaatkan data kita kayak gitu, jadi yang terakhir sebelum kita eh udah habis waktu ya yang terakhir ya jadi mister ingatkan ini nanti PPT-nya mister akan kirim ada beberapa hal yang kalian bisa baca disana ya mister tidak jelaskan satu-satu lagi karena waktu kita cukup mepetin ya oke jadi itu sebagai salah satu hal yang kalian bisa jaga untuk menjaga privasi kalian ya itu diskusi kecil buat kita silahkan berpikir mulai dari sekarang apa yang kita bisa lakukan untuk di dunia social media oke kita tutup untuk kelas kita hari ini terima kasih diskusi kecil atau cerita kecil kita hari ini ya nanti minggu depan kita akan lanjut bercerita lagi oke jadi rugi yang di rumah tidak terlalu terakomodir ya yang di dalam kelas kita jauh lebih bebas ya oke kita belajar sambil bermain ini oke kita akan tutup untuk kelas kita kita berdoa ya kita berdoa terima kasih Tuhan Yes buat hari ini terima kasih buat penyertaan Tuhan yang lorba sobat hidup kami kami telah menyelesaikan kelas ini dengan baik Tuhan terima kasih buat diskusi kecil kami hari ini Tuhan Tuhan biarlah diskusi ini menjadi remah buat hidup kami untuk menjaga data-data kami Tuhan Yes di dalam kami Tuhan menjaga satuan kami di dalam nama Yes Komboran Haleluya amin oke thank you buat hari ini silahkan istirahat makan dulu Tuhan Yesus memberkati oke ya oke baik anak-anak sekalian mari kita memulai pembelajaran kita pembelajaran yang kedua ini apa kalau mister mengajar apa nih good job ya sekarang juga kamu selesai dari kelas karena jawabannya benar langsung pulang ke rumah ya kita akan belajar bahasa Indonesia sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu mister minta kesediaan jasan pimpin kita dalam doa silahkan mari kita berdoa berdoa Tuhan berdoa Tuhan berdoa terima kasih buat pelajaran sebelumnya Tuhan terima kasih Tuhan nah ini lafalnya lafalnya pronunciasinya nanti diperhatikan ya kita dengar tiba-tiba amin oke terima kasih Jason baik hari ini kemarin itu ada berapa anak yang ikut PTN tambahin sama Jason kan kalau tidak salah lalu akhir ini dia oh begitu oh oke baik dua jadinya enam oke enam yang ada di sini berarti harusnya ada lima belas yang ada di oh loh ini dua puluh astaga oke sabar kalau begitu kita pilih dulu mister option dulu Jovan ada Elita bisa beri reaksi di sana Elita oke Aretha Aretha oke Geratu Geratu ada di sana oke Erika oke Angie Jason silahkan ada misalnya oke Karsten Adir oke Christo Adir Pako Adir Mister oke Darren Darren oke Nico oke Nico oke Gaby ada di sini Alika 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 Ana 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 baru jawab dia Astaga anak ini benar-benar ganti nama oke sorry kau sorry terus disitu kamu kenapa tidak PTM Rania oke Jeremy oh ada di sini oh ada di sini Nishan juga ada Kezia oke dan Nara oh Nara ada di sini oke berarti yang ada di zoom itu ada 4 1,2,3,4 berarti 4 kurang 19 sabar ini sabar kita hitung dulu kalian juga ikut di zoom berarti berarti yang di zoom kan ada 4 Jeremy Nishan Fabio dan GB oh Nara sabar berarti 2,4 4 kurang 4 kurang ini oh ini siapa lagi yang masuk ini Fabio oh 5 berarti 5 kurang 20 15 15 tambah 2,17 oh berarti masih 4 anak yang belum hadir 4 anak yang belum hadir bersama kita ya itu dah jadi begitu ketika Pakku ada Pakku ada tadi sudah ada ya baik oke kita melanjutkan pembelajaran Pakku ada itu kamu sorry sorry Pakku dia memang asal tersebut ya jadi begitu kalau memang ini apa kalau kalau pas di rumah ya ya kejujuran adalah yang utama ya kalian sendiri mengalami dengan pelaku yang ada di yang ada di ini apa di kelas sekarang ya mister tahu beberapa pelaku disini ya 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 mister jadi kadang mister kita chat dengan orang tua orang tua bilang wah jaringan yang disediakan kencang terus sudah pilihan wifi itu jaringan yang kencang pilihan kecepatannya yang paling kencang lalu laptop juga dibeli minta spek yang spek gaming padahal untuk pembelajaran saja nah tetapi kok bisa bermasalah oke tidak apa-apa lah ya jadi memang pembelajaran online membutuhkan kejujuran ya oke terima kasih sekali lagi yang sudah ada di zoom dan yang sudah ada di kelas hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan hari ini kita akan selesaikan materi kita tentang apa Nishan wah teks inspiratif bagus dia kalau hadir langsung begini cepat dia tapi kalau hadir di online cepat menghilang cepat menghilang ya cepat ya oh jadi kalian saling cheat ketika misalkan tunggu bantar itu tanya-tanya wih memang oh begitu ternyata tekniknya pantas mister sabar dulu saya lihat catatan wih padahal enggak catat oh ternyata catatannya di teman oke luar biasa ya baik oke yang ada di zoom maupun yang ada di kelas mari mendengarkan pembelajaran dengan baik mister sampaikan bahwa hari ini kita selesaikan materi tentang teks cerita inspirasi minggu depan dua pertemuan Senin dan Rabu kita membahas terkait persiapan ujian sekolah ya oke baik tadi sudah dijawab oleh Nishan teks cerita inspirasi dan itu betul sekarang yang ada di zoom mister mau tanya Niko halo Niko tolong nyalakan mic iya mister ah Niko materi terakhir kita hari Senin lalu itu apa yang kita pelajari wah ya bagus ini ini adalah jawaban yang bagus tidak apa-apa semuanya dibawa bahagia bagus dia tidak memilih sedih tapi memilih bahagia terima kasih sudah menertawakan saya ya Niko seru mister bukan ya jadinya ini pertanyaan atau jawaban mister tanya malah ditanya balik oh tidak yakin dia menjawab tapi tidak dengan keyakinan oke coba oke terima kasih Niko untuk jawabannya coba ke Ana Ana silahkan menjawab kita belajar sampai mana ini kalau lebih dahulu antara kamu tanya saya lagi giliran saya tanya kamu malah tanya video video inspirasi video inspirasi bagus yang dia ingat dari setiap pembelajaran adalah video yang mister putera dan itu bagus lalu dia disini chat mister kekencangan bagus dan tinggal kamu kurangi volume disitu anak oke baik terima kasih Alika menjawab sudah paling kecil sudah paling kecil ya oke kalau begitu biar sejak hari ini tidak apa-apakan beberapa menit saja harus kencang biar kamu dengar oke kalau begitu silahkan menambahkan Rania halo Rania ya mister kita belajar sampai mana hari Senin kemarin sampai struktur cerita inspirasi struktur teks cerita inspirasi itu betul Nishan betul ya dengan penuh kayaknya betul dan benar kita belajar sampai teks cerita inspirasi ya oh iya mister mau sampaikan mister sudah upload di LMS yang disini nanti nanti baru download yang di rumah silahkan download modul sudah ada di LMS dan juga bu mister juga sudah buat room untuk proyek proyek teks ya yang menulis teks itu ya menulis teks kalian kumpulkan batas minggu depan hari Rabu tanggal 13 sebenarnya mudah sebenarnya mudah nanti mister akan sampaikan di akhir oke mari kita lihat ya untuk sementara biar lihat saja dulu di yang mister share disini oke oke kalau misalkan yang ada gangguan seperti Gaby boleh boleh silahkan buka download di LMS boleh baik ya jadi jelas kita sudah sampai pada ini ya bagian A pengertian ciri dan jenis sudah ya jadi silahkan nanti kita pelajari bersama terus bagian B bagian B itu informasi kita sudah latihan juga kemarin kalian menyimpulkan informasi dari sebuah video inspirasi simpulkan juga sudah ya ya dan hari ini kita akan selesaikan bagian D lalu masuk KE kita selesaikan bagian D struktur kemarin sudah mister sedikit mengulang struktur ada empat orientasi komplikasi resolusi dan koda ya dan koda jadi orientasi itu siapa yang masih ingat orientasi itu bagian apa orientasi itu bagian pengenalan tokoh matah jadi orientasi itu pengenalan tokoh entah mengenalkan pengenalannya macam-macam entah menggambarkan fisiknya atau menggambarkan sifatnya ya intinya disitu pengenalan tokoh dan pengenalan latar tempat terjadinya cerita waktu terjadinya cerita itu kata kuncinya orientasi oke jadi dia dari segi posisi atau positioning kalau bahasa balinya ya positioning itu dia bagian awal lalu yang kedua ada yang namanya komplikasi jadi setelah dia mengenalkan tokoh tempat dan waktu terjadinya cerita yang kedua komplikasi mulai muncul masalah ya mulai muncul masalah mulai muncul masalah disana masalahnya macam-macam sesuai isi cerita setelah muncul masalah lalu yang ketiga namanya apa Nishan resolusi betul dan resolusi itu adalah apa Nishan bagian kalau muncul masalah setelah itu tidak usah langsung simpul resolusi itu apa solusi jadi setelah bagian komplikasi resolusi ini isinya apa loh kata solusi kamu tidak tahu artinya oke ya berisi solusinya atau jalan keluar jadi setelah tokoh mengalami konflik tadi bawang merah dan bawang putih siapa yang saman milenial sekarang siapa yang masih ingat kalian ada tahu cerita rakyat tentang bawang merah dan bawang putih siapa yang tahu oh tahu ya wah kalau kalian tahu berarti luar biasa mister pikir hanya kelahiran sembilan puluhan saja mister yang tahu bawang merah bawang putih yang terkenal jahat itu bawang apa bukanya bombay bawang merah ya terus yang bawang putih yang apa baik gitu ya protagonis dan antagonis nah banyak sekali cerita seperti itu oke cerita-cerita rakyat tapi konteks kita disini bukan cerita rakyat dia tapi cerita inspirasi oke nah setelah resolusi ada yang namanya koda ya jadi koda ini seperti yang kemarin mister sampaikan koda ini siapa yang masih ingat yang ada di zoom maupun yang ada di kelas siapa yang masih ingat penjelasan mengenai koda dari segi posisi dia di bagian terakhir karena penutup bentuk koda itu seperti apa kalau begitu pertanyaannya biasanya isinya kayak apa yang bisa diambil dari cerita rakyat oke baik biasanya oke oke kalimat-kalimat motivasi itu dia Nara oke boleh disebut sebagai kesimpulan boleh baik kalau yang ada di rumah coba mister tanyakan siapa disini Kezia Kezia ya mister koda itu apa menurut kamu ingat kamu yang kita pelajari kemarin koda itu talimat penutup yang mengandung nilai moral gitu ini dia good job ya ini dia Kezia terima kasih jadi Gabby koda itu yang namanya koda betul Gabby disini kan kamu saja ya atau ada yang Gabby lain-lain enggak hanya kamu Gabby ya jadi ingat Gabby orientasi komplikasi resolusi dan koda koda itu bisa disebut kalimat motivasi atau kalimat penutup yang mengandung nilai kehidupan tetapi ingat mister garis bawahi koda kadang ditunjukkan oleh penulis kadang tidak kebanyakan juga tidak paham maksud mister jadi begini oke mister beri contoh Alkisah diceritakan hiduplah dua orang sahabat yang bernama Jeremy dan Nishan ini mister beri contoh lagi ya kita ulang lagi keduanya adalah sahabat karib kemana-mana selalu melangkah bersama makan sepiring hanya istirahatnya yang beda rumah karena mereka beda rumah ya jadi selalu teman mereka adalah teman mulai dari kecil ETK, SD, SMP bahkan sekarang mereka sudah menua bersama mereka selalu bersama suatu ketika Jeremy ketiban rejeki yaitu dia menemukan bongkahan emas ya dan membuat dia menjadi kaya raya membuat dia menjadi kaya raya tanamun dia adalah seorang yang rendah hati selalu rendah hati berbagi terlebih dia tidak lupa lupa juga memperhatikan sahabatnya Nishan tetapi di sisi lain ternyata Nishan menyimpan dendam ternyata Nishan menyimpan dendam karena tidak ketiban rejeki yang sama seperti yang dialami oleh Jeremy akhirnya dia mengambil segala cara dia pergi ke dukun pergi ke orang-orang hebat untuk untuk membuat magis untuk menjatuhkan Jeremy ya untuk menjatuhkan Jeremy tetapi suatu saat dia duduk di taman oke ya Gabby fokus dulu oke tidak apa-apa disimpan tasnya dulu oke ya suatu ketika ketika hendak mencelakai Jeremy Nishan duduk di sebuah taman lalu dia melihat dua orang anak kecil yang bermain bola saling bermain bola mereka bermain dengan sangat akar dan sangat hangat lalu muncullah suara hatinya yang mengatakan bahwa wah kok selama ini saya cemburu buta saya sakit hati atas kekayaan sahabat saya padahal dia selalu memperhatikan saya berbagi rezeki dia sudah memberikan saya uang untuk renovasi rumah menjadi istana tapi kok saya sakit hati wah saya ternyata sahabat yang tidak baik ya akhirnya rencana awal untuk mencelakai Jeremy berubah menjadi rencana baik dia pergi ke rumah Jeremy meminta maaf dan mereka menjadi sahabat karib seperti dahulu kalah titik selesai nah misalkan cerita kalau sampai selesai akhirnya mereka kembali bersahabat seperti sedia kalah itu berarti kodanya tidak apa kodanya ada atau tidak tidak ada berarti kodanya tidak ada artinya begini ingat baik-baik secara kelihatan tidak ada tetapi koda itu selalu ada ingat baik-baik koda itu konteksnya di kepala kalian koda itu berisi nilai-nilai kehidupan jadi kalau dia tidak ditulis dalam bentuk kalimat tetap dia tersirat di dalam keseluruhan cerita jadi misalkan dari cerita tadi Nishan misalkan dari cerita tadi kamu mau simpulkan apa nilai kehidupan yang dapat kamu ambil dari cerita bagi kepompong Jeremy dan Nishan ingat Nishan dan Jeremy dari cerita tadi itu hanya fiksi nama fiksi bukan nama asli orang nilai apa yang dapat kamu petik dari persahabatan tadi tidak boleh jelas bagus jelas itu bahasa Bali tidak boleh iri cemburu atau lagunya ini siapa itu I'm jealous I'm over jealous oke bagus jadi tidak boleh jelas bagus seperti itu itu bagus oke baik jadi seperti itu ada yang koda kelihatan ingat berdasarkan keberadaan koda selalu ada di dalam sebuah cerita inspirasi dengarkan baik-baik yang ada di zoom koda selalu ada di dalam sebuah cerita inspirasi selalu ada tetapi kelihatan ataupun tidak kelihatan dalam bentuk kelimat nah itu yang biasanya kadang ada kadang tidak ada oke dengarkan baik-baik koda selalu ada dalam sebuah cerita inspirasi tetapi ditunjukkan dalam bentuk kelimat kadang ada kadang tidak di akhir cerita misalkan kalau tadi akhirnya mereka kembali bersahabat seperti sedia kalah lalu titik lalu di bawah dia lanjutkan hidup sebagai manusia kita tidak boleh cemburu dengan keadaan orang lain kita harus selalu bersyukur atas keadaan kita kalau seperti itu itu berarti kodanya kelihatan kelihatan Gabby kalau seperti itu kodanya kelihatan ingat baik-baik inti dari cerita inspirasi mister mau sampaikan adalah menyampaikan pesan-pesan kehidupan oke pesan-pesan kehidupan menyampaikan pesan-pesan kehidupan nah maka dari itu misalkan tadi ada yang sudah mengeluh di kelas ini bahwa nanti buat lagi projek yang rumit ingat mister sudah sampaikan ada dua kategori ya projeknya ada dua kategori kalau yang ingat Gabby ingat projek tekst cerita inspirasi yang mister jelaskan dua kategori ingat ingat Gabby apa dua kategori kalau ingat oke apa karena dia sudah menjawab ingat maka mister tindakan lanjut apa kategori pertama apa tenang tenang dia ingat oke bentar tidak apa-apa lanjutkan oh bagus sekali ini ini bagus ini kalau misalkan kita saman Hindia Belanda ini perjawaban yang bagus untuk saya suruh keluar ya bagus oke tidak apa-apa jadi dua kategori yang mister minta kalian buat dengarkan baik-baik yang ada di zoom dan yang ada di kelas dua cerita yang mister minta kalian yang pertama mister berharap kalian membuat cerita inspirasi dari kisah pengalaman pribadi kalian kalian pernah menginspirasi atau pernah melihat orang lain menginspirasi kalian boleh berdasarkan pengalaman pribadi kalau tidak silahkan ambil cerita inspirasi orang lain dengarkan baik-baik iya ini boleh kok masih tanya boleh ini mister beri kategori yang mister yakin kategori yang kedua yang dipakai karena itu paling mudah silahkan boleh mengambil cerita inspirasi orang lain tetapi ada catatannya catatannya adalah cerita inspirasi tersebut mempengaruhi hidupmu pernah mempengaruhi hidupmu oke misalkan misalkan J. Kema oh gak tau J. Kema oke atau siapa yang pendiri KFC itu J. Kema kamu gak tau Alibaba pendiri Alibaba tau kan nah misalkan J. Kema salah satu cerita inspirasinya adalah apa ditolak berkali-kali kan ditolak di banyak pekerjaan bahkan yang paling ngeri di apa pernah di bank atau di mana itu membutuhkan karyawan sejumlah sekian mereka daftar misalkan sejumlah 5 mereka daftar 5 orang tetapi Kerel butuh 5 tetapi J. Kema ditolak jadinya 4 yang dimasukkan nah itu kan ngeri itu misalkan cerita inspirasi seperti itu oke sekali lagi 2 kategori jadi Gaby bisa ada oh itu dengar dengar disini atau sebaiknya buka saja biar dengar mister saja dengar disini telinga aman kan gak masalah kan oke sip kalau begitu dengar saja mister dari sini gak apa-apa oke jadi sekali lagi 2 kategori project yang pertama buat cerita sendiri berdasarkan pengalaman pribadi ingat cerita yang menginspirasi lalu yang kedua kalau tidak ada maka yang kedua silahkan ambil cerita inspirasi orang lain tetapi pilih cerita yang mempengaruhi hidupmu misalkan kamu ada pebasket yang menginspirasi kamu alamahum Kobe Bryant oke bisa penara pesepak bola kamu siapa misalkan saya sudah pasti Ronaldo Wayne Rooney boleh Wayne Rooney bagus dia dia dulu wonder kid Manchester United bagus sekarang masih di Liga Jepang ya kan dia di Liga Jepang atau Korea eh Cina atau Jepang Liga Cina ya oh iya China oke oh iya China Thailand mister hanya ingat saja Thailand ya oke baik anak-anak sekalian jadi itu ya jadi jangan jangan bingung boleh kategori pertama mister sudah di kepala ini pasti kategori kedua mengambil cerita orang lain tinggal copy paste selesai tapi ingat baik-baik tolong jujur dengan diri sendiri dan kita semua mengambil cerita yang berpengaruh terhadap hidupmu ingat jangan asal cerita inspirasi tetapi mengambil cerita yang mempengaruhi hidupmu oke sekarang kita lanjutkan struktur sudah selesai sekarang kita ke kebahasan silahkan dibacakan tolong bacakan yang ada di layar kebahasan teks cerita inspirasi silahkan kebahasan teks cerita inspirasi banyak digunakan dalam teks cerita inspirasi adalah bahasa yang baku dan bahasa yang menarik good job terima kasih Pako kebahasan teks cerita inspirasi bahasa dengarkan baik-baik disitu bahasa yang digunakan dalam tulisan teks cerita inspirasi adalah bahasa yang baku dan bahasa yang menarik nah kita lihat bahasa yang baku siapa yang bisa menjawab seperti apa itu bahasa yang baku yang di zoom dulu ayo mister sebut saja kalau tidak sebut nanti tidak ada yang beri reaksi coba mister minta eee eee enji halo enji bisa nyalakan mic angela enji wah itu aduh enji pertanyaan untuk kamu apa itu bahasa yang bahasa yang baku itu bahasa yang seperti apa bahasa yang baku adalah bahasa yang bahasa yang apa halo enji bahasa yang baku adalah bahasa yang bagaimana sesuai dengan ha terus benar sesuai dengan sesuai dengan eee sesuai dengan omongan tetangga ya enggak enggak oh enggak eee kok bener setelah sesuai dengan standar standar bahasa yang baku adalah bahasa yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia ya sebenarnya tadi kata kunci yang sesuai dengan itu mister pikir akan menuju ke betul jawabannya ya oke terima kasih enji baik siapa yang mau menambahkan boleh lewat chat yang ada di zoom bahasa yang baku adalah bahasa yang yang seperti apa ayo oke ada yang chat ini satu siapa ini wah ini dia elita bahasa baku bahasa standar atau bahasa atau standar bahasa varietas wih ini paham kata varietas enggak bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernekular wih wih mohon maaf elita terima kasih sudah mencoba menjawab tetapi nah ini seperti rania bahasa yang sesuai dengan KBBI nah kalau ini betul boleh tidak sebenarnya jawaban elita juga betul elita terima kasih jawabannya betul hanya bahasanya ini pertanyaannya kamu paham atau tidak dengan kata-kata ini berkontras dengan bentuk-bentuk vernekular bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi wih mantap ya terima kasih elita dan rania jadi jawaban kalian betul bahasa yang baku adalah bahasa yang sesuai dengan kajian kebahasaan bahasa Indonesia boleh atau sesuai dengan aturan bahasa Indonesia boleh itu bahasa yang baku ya jadi misalnya bahasa yang baku itu sekarang berikan contoh Sifia oh bukan Sifia KB dulu KB satu contoh bahasa yang baku dan tidak baku misalkan saya yang tidak bakunya apa gue good job bagus ya bahasa yang baku dan tidak baku seperti itu saya jadi gue lo gue selesai ya jadi gue ya atau seperti itu bagus coba satu contoh lagi Nara bahasa yang baku dan yang tidak bakunya banyak hampir semua kata punya bentuk tidak bakunya bisa macam-macam tidak sonde pernah dengar sonde? pernah dengar? itu bahasa bagian timur tidak sonde macam-macam coba cari satu kata yang baku satu yang lalu kata yang tidak bakunya apa paham? contohnya seperti saya baku terus gue itu bahasa 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 daerah Jakarta khusus budaya Betawi aku baku yang tidak bakunya apa? apa? banyak sekali nah ini pengen jadi ingin itu bahasa bakunya ingin pengen jadinya jadi sebenarnya kalau kita tidak bisa membedakan bahasa yang baku dan tidak baku itu berarti begini nah jadi orang biasanya mengaku bahwa mengaku bahwa wah saya sudah mampu menguasai bahasa Indonesia padahal tidak kadang kita asal ngomong tanpa kita sadari kita hanya asal bicara tanpa kita sadari bahwa ini kata baku atau tidak ya bahasa yang tidak baku jadi begini bagus pertanyaan yang bagus misalkan gue apakah gue itu bukan bahasa Indonesia gitu ya oke pertanyaan yang bagus ini pertanyaan dari Fabio ini analisi yang bagus loh mister tadi mister mengatakan aku itu saya itu baku gue tidak baku jawaban pertama adalah ini coba kita lihat di KBBI kamus coba buka kamus itu apakah ada kata gue kita langsung buktikan disini bersama dengan teman-teman yang ada di kok malah ini jadinya misalnya ya KBBI online kita lihat kita langsung buktikan nah KBBI online kita langsung buktikan jadi jawaban paling mendasar adalah melalui KBBI online kita bisa cari tahu kata itu ada atau tidak sekarang kita lihat ya saya saya itu ada artinya atau tidak ini siapa yang chat oh Pako oh kalau nama kalau masalah nama itu tidak ada yang tidak ada masalah baku dan tidak baku ya nama itu ini kok tidak jadi oh ngelek oh iya wah astaga wah ngelek ini sayang sekali oke jadi baik karena ngelek maka kita ini apa saja perhatikan yang mister sampaikan jadi dasar kita yang pertama adalah KBBI kamus besar bahasa Indonesia ya jadi kalau misalkan saya ada dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuai aturan kalau gue kalau gue mungkin tidak ada dalam KBBI nah kasusnya adalah seperti ini dia termasuk bahasa Indonesia atau bukan oke dia termasuk di daerah Indonesia tetapi begini dengarkan baik-baik jadi setiap bahasa itu punya aturan setiap bahasa itu punya aturan misalkan gini ketika kamu ke daerah mana suatu daerah tertentu lalu kamu pakai kata gue kalau mengisalkan kamu ngomong gue di Jakarta semua pasti tahu dan paham tetapi ketika kamu menggunakan gue di daerah misalkan pelosok Kalimantan atau pelosok Papua gue jadi gini gue mau bilang sesuatu kalau lo pade jadi lo harus dengar gue disini gue mau ngomong kalau misalnya seperti itu kemungkinan besar orang yang tidak paham ya jadi begini itu namanya kalau bahasa itu namanya kesepakatan bersama itu namanya apa istilah untuk kesepakatan bersama konvensional bahasa itu konvensional disepakati bersama jadi kita mengakui bahwa saya itu yang sesuai dengan aturan jadi dari Sabang sampai Merauke jadi mengapa kita punya aturan kebahasan supaya kan kita bisa menjadi satu misalkan saya ketemu Nisan kalau Nisan dia hanya tahu bahasa Inggris saya tahu hanya bahasa Indonesia apakah kita nyambung berkomunikasi tidak atau misalkan saya dari daerah timur ketika saya menguasai bahasa timur datang ke orang Bali yang menguasai bahasa Bali lalu kita ngobrol nyambung tidak jadi maka dari situ diciptakanlah sebuah kesepakatan kita gunakan bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga ketika orang dari Sabang pergi ke Merauke disana saya selamat pagi semua saya ingin menyampaikan sebuah informasi pasti orang paham karena bahasa itu sudah disepakati oke nah kalau mereka tidak paham itu berarti karena tidak belajar ya tapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa pedalaman dari pedalaman yang memang banyak di daerah Indonesia pedalaman-pedalaman yang memang belum bahkan mereka hanya memahami bahasa daerahnya ya ya sama mister mengakui di tempat di tempat mister di NTT itu juga banyak yang belum memahami bahasa Indonesia secara baik ya oke jadi itu bahasa yang baku bahasa yang sesuai dengan kaedah atau aturan bahasa Indonesia supaya apa? supaya orang semua bisa paham ya yang kamu tulis bisa dipahami oleh orang lain jangan ketika kamu mister bilang silahkan tulis bebas lalu kamu pakai bahasa Inggris bahasa Bali setelah itu mister baca bengong ini apa yang dia tulis apalagi tulisnya pakai aksara Bali wah mana saya paham nanti seperti itu itu bahasa yang baku lalu yang kedua bahasa yang menarik nah ini dia bahasa yang menarik itu seperti apa? nah bahasa yang menarik itu kita akan perhatikan mulai dari pilihan kata yang digunakan dalam cerita inspirasi ceritanya bahasanya harus menarik yang biasanya mister minta kalian buat apa namanya? quote itu itu menarik kan? tidak semua dari kita dapat melakukan hal besar tetapi semua dari kita dapat melakukan hal kecil tapi dengan cinta yang besar misalnya seperti itu atau misalkan don't judge coconut by the tree misalnya HGB jadi bingung kan? begitu jadi silahkan itu itu yang namanya bahasa yang menarik mengapa harus menarik? karena ini cerita inspirasi ingat baik-baik ini cerita inspirasi inspirasi fungsinya untuk apa? Gaby, fungsinya untuk apa? cerita inspirasi? ya oke menginspirasi coba ganti kata yang lain seperti apa? maksud menginspirasi itu buat seorang seperti apa? berubah berubah oke oke menginspirasi kata lain yang kita pernah masih ingat kita pelajari dalam pengertian? ada satu kata yang sama dengan sim card saya beri kode sim card telekomsel khususnya siapa yang tahu? loh tidak ingat? apa? ini coba keras simpati masih ingat gak? kita pelajari di pengertian aduh kalian tidak ingat ini nah pengertian cerita inspirasi kan ada dua hal yang ditekankan simpati dan empati itu terkait perasaan mister mau tanya dulu mister mau tanya Gabby kamu pernah kamu pernah melihat misalkan melihat kamu entah jalan-jalan atau apa pernah melihat sebuah peristiwa lalu membuat kamu misalkan terharu pernah? terharu perasaan terharu tahu kan artinya perasaan terharu misalkan lihat entah pengimis atau pengamen mungkin terharu simpatik kalau patut tahu arti kata simpatik pernah? oke kayaknya ya masih kayaknya oke yang di zoom pernah mengalami hal simpati atau empati atau ya peduli pernah? terharu peduli turut sedih gitu lah tidak ada ya jadi perhatikan baik-baik inti dari empati dan simpati itu adalah ini kalau bahasa yang digunakan menarik maka orang akan mau membaca itu dan orang akan terharu dan tertarik dengan cerita tersebut oke ingat baik-baik cerita inspirasi bukan cerita berperang jadi pagi selamat pagi semua jadi pagi ini saya mau cerita sebuah kasus ini cerita inspirasi mau menginspirasi orang atau mau mengancam orang jangan hati-hati oke jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku dan bahasa yang menarik oke paham ya oke biasanya kalau mister jelaskan panjang lebar ya panjang lebar harus paham benar-benar paham oke ada yang ciet ini mister pengemis kan bisa jadi-jadi pengemis kan bisa jadi-jadi kata pako ya betul ya betul memang tidak bisa dihendiri ada yang memang ya kalau terkait pengemis ada yang memang pura-pura jadi pengemis ada yang memang benar-benar karena keadaan situasi keadaan ekonomi ya oke tapi ya di hal lain ya kita tidak usah pikir itu ya ya yang penting kalau dia mengemis ya kalau kita bisa memberi sedekah ya masih masih bisa memberi sedekah ya syukurlah ya kalau dia bohong biarkan itu menjadi eh kuat lagi kalau dia berbohong biarkan dia dan dirinya dengan Tuhan ya tugasmu adalah cukup memberi tidak usah mengurusi dia itu urusannya dia dengan Tuhan wadih asik di mana asik ya oke sekarang yang terakhir kita akan melihat bagaimana cara menyusun teks cerita inspirasi cepat silahkan bagaimana menyusun teks cerita inspirasi mari kita lihat bersama ya yang pertama mengamati lingkungan sekitar cara menyusun teks cerita inspirasi yang pertama mengamati lingkungan sekitar mister langsung bacakan pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengharang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya nah ini dia cerita inspirasi ini kan tergantung pengalaman atau peristiwa yang kita alami di sekitar kita ya misalkan kamu mau menulis kamu melihat siapa di sini yang ada kisah-kisah inspirasi yang dialami di rumahnya misalkan coba adiknya tiba-tiba mengalah misalkan adik saya yang awalnya biasanya keras kepala dan lain kok hari ini cuma ada satu barang di rumah tapi dia mengalah untuk kakaknya itu kan hal-hal yang menginspirasi sebenarnya hal-hal sederhana seperti itu mengalah terkait mengalah nah itu yang namanya mengamati lingkungan sekitar tidak harus di masyarakat di dalam keluarga kita pasti ada hal-hal yang menginspirasi mungkin ayah dengan bahunya yang selalu kekar untuk mencari nafkah untuk keluarga atau ibu atau kakak adik atau tetangga misalnya tetangga bagus mister ceritakan sebuah cerita inspirasi teringat tetangga diceritakan secara nyata dialami secara nyata bahwa suatu ketika ada satu orang kaya membangun sebuah rumah di sebuah pedesaan dia bangun rumah setelah pindah dari kota bangun rumah rumah yang mewah di samping rumahnya tepat di samping rumahnya di samping rumah mewah yang dia bangun itu ada mohon maaf gubuk kita sebut saja gubuk gubuk reot gubuk ditinggali gubuk tersebut ditinggali oleh seorang anak putri berserta bapak dan ibunya sebenarnya orang kaya itu mau mengusir karena merusak pemandangan di rumahnya karena tepat di samping rumahnya mereka bangun gubuk orang kaya itu mengatakan maksudnya dia berpikir bahwa ini nanti kalau orang lain lewat lihat rumah saya yang mewah jadinya tidak sedap karena di samping ada gubuk suatu ketika ada suatu kejadian karena ini kan hidup di desa listrik kadang ada jatah padamnya padam nyala padam suatu ketika suatu malam di desa tersebut mengalami ini apa pemadaman Gb mister lihat kamu mengetik dari tadi itu mengetik apa kamu mengetik apa mister perlu ke situ untuk cek oke baik syukur kalau begitu ya baik oke jadi dilanjutkan nah suatu ketika terjadi pemadaman di desa tersebut semua rumah padam nah orang kaya ini kan karena selalu mengandalkan listrik tanpa persiapan lilin atau mungkin pelita dan lain-lain nah datanglah si putri ini disuruh oleh bapak dan ibunya dia ketuk pintu tak 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 tok tok nah si ini apa ini pemilik rumah mewah ini keluar buka pintu tak lalu suruh dia jauh 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 tolong jauh jauh nanti kotor oke lalu anak itu dengan polosnya bertanya kak ini apa kak ini apa kak punya lilin kak punya lilin lalu dia ini apa lalu dia dalam hati ini datang sudah gelap begini dia minta-minta lagi lalu dia karena pelit dia menjawab begini dia menjawab oh maaf saya tidak punya padahal di dalamnya itu banyak sekali persiapannya di dalamnya itu ada senter ada macam-macam pencahayaan di sana tetapi dia jawab maaf tidak ada terus anak itu spontan dia kan tangannya belakang seperti ini lalu dia keluarkan nah saya tahu mungkin kakak tidak punya persiapan ini saya punya lilin untuk kakak biar kakak tidak kegelapan jadi disangka kakak tadi itu dia kira anak itu datang untuk meminta ternyata datang kasih lilin seketika itu pun si pemilik rumah itu jadi wah luar biasa menangis ya dia sedih menangis setelah itu akhirnya dia membantu membangunkan rumah yang layak huni di samping rumahnya itu untuk mereka jadi itu seperti itu kisah-kisah inspirasi seperti itu ingat tidak harus panjang lebar dalam pembuatan kisah kalian anak-anak yang ada di zoom boleh kisah-kisah inspirasi ingat maka dari itu langkah pertama amati lingkungan sekitar setelah amati lingkungan sekitar yang kedua tentukan tema nah tema ini bebas kamu bercerita tentang apa ya boleh tema ini tentukan sesuai jenisnya boleh misalkan saya melihat ada cerita-cerita inspirasi dari peliharaan saya di sini mayoritas punya peliharaan enggak kamu punya kan anjing yang biasanya kalau namanya siapa Moskow Rusia anjing Moskow jantan ya betina oke Moskow oke dia punya peliharaan Moskow kalau Jeremy punya apa kucing atau apa oh anjing juga namanya siapa oh Jess jangan sampai Jess no limit bahaya nama orang oke kalau Shifia ada juga peliharaan di rumah ada apa kucing anjing juga namanya siapa Curro oke kalau Fabio ada peliharaan peliharaan di rumah oh udah kalau Gaby ada peliharaan oh enggak kalau Nara ada apa anjing juga oke kebanyakan anjing biasanya kebanyakan anjing kucing saya punya peliharaan tuyul enggak mister mister tidak punya peliharaan mister tidak punya peliharaan ya jadi misalnya kalian boleh memilih kisah itu kisah inspirasi dari manusia boleh atau kisah inspirasi peliharaanmu ada mungkin peliharaanmu membuat sebuah kisah inspiratif boleh di gereja mister di kampung ada seorang pastora mister kalau katolik namanya pastor kalau mungkin kalau yang kristian biasanya pendeta lah kita sebut pendeta nah di gereja di tempat tinggal si bapak si pastor atau si pendeta ini dia pelihara beberapa ekor anjing dan pintar sekali diajarkan pintarnya itu seperti apa pintarnya itu seperti ini dia kalau pulang pelayanan bawa tas anjingnya itu bantu bawa tasnya ke dalam betul kalau pintunya tidak terkunci dia bisa buka pintu pintar sekali diajarkan seperti itu nah itu hal-hal seperti itu menginspirasi binatang saja bisa membantu nah kita manusia mengapa tidak boleh quote-nya seperti itu quote-nya bisa seperti itu jadi silahkan cerita silahkan kamu tentukan sendiri mau sufi sufi itu kan tokoh keagamaan sesuai jenisnya ya atau tokohnya binatang atau tokohnya manusia silahkan oke jadi silahkan ditentukan ceritanya masing-masing oh ini ada dua chat mister tahu dari mana mister ngintip ngintip privasi orang ya maksudnya bagaimana ini pak kok mister tahu dari cerita inspirasi kan nah itu kita tahu dari cerita inspirasi ya ya oke ya oke baik nah itu makanya ya kalau yang namanya cerita kan bisa dari mulut ke mulut paham kan kamu duduk bercerita lalu kamu duduk di sana bercerita lagi dengan orang lainnya gitu oke silahkan tentukan tema ceritamu bebas sesuai tokohnya silahkan lalu yang berikut mulailah dengan membuat narasi yang mengacu pada struktur orientasi silahkan buat bagian pembukanya lalu komplikasi lalu resolusi lalu koda silahkan lalu yang terakhir buatlah cerita yang dapat menginspirasi sehingga pembaca dapat menggugah simpati peduli empati nah ini cerita inspirasi harus ini buat orang menjadi peduli simpati empati oke ingat ini cerita inspirasi bukan cerita buat orang sedih ya bukan cerita buat orang sedih tetapi cerita yang menginspirasi siapa yang tahu cerita disini kalau yang di kelas siapa yang punya cerita inspirasi mungkin bukan dari pengalaman sendiri tetapi pernah mendengar cerita inspirasi misalkan Jekma yang Mr. Tau Jekma atau pendiri Mr. Lupai General eh Korop siapa Kolonel siapa Sanders KFC Kolonel Sanders kan nah itu juga di umur dia juga ditolak dia mau menjadi koki tapi ditolak banyak restoran dan lain-lain itu siapa yang tahu cerita inspirasi tidak ada oh gitu ya tidak apa-apa maksudnya sampai punya punya cerita inspirasi kalau misalkan Mr. suka siapa bola itu banyak sekali pemain inspirasi Mr. ada boleh yang yang masih hidup yang sudah tiada juga ada semua Sevilla ada kisah inspirasi mungkin yang pernah didengar tidak pernah apa lupa wah ini menjadi berarti bisa menjadi krisis inspirasi ini krisis inspirasi kok bisa selama hidup tidak ada tokoh yang menginspirasi ada gak kalau begitu Mr. tanya tokoh yang menginspirasi misalkan apa salah satu Mr. Bean Mr. Bean oke baik Mr. Bean oke yang Mr. Bean ini yang di film itu kan oke inspirasinya apa kisahnya yang menginspirasi kamu apa ingat bukan hanya tertarik menarik lucu lalu selesai tidak ingat baik-baik inspirasi menggugah perasaan peduli empati ada misalkan oke tadi kamu sebut Kobe Bryant kisah apa salah satu kisah saja dari Kobe Bryant yang menginspirasi kamu apa 81 poin di satu game sendiri sendiri mencetak 81 poin di satu game itu tidak biasa untuk seorang pemain NBA ada sepanjang secara itu ada yang melibih dia atau siapa iya ya betul iya seperti itu bagus iya seperti itu oke kalau misalkan mister salah satunya misalkan Ronaldo mengapa Ronaldo ada banyak pemain lain mengapa Ronaldo Ronaldo itu salah satu pesiap bola yang terkenal kerja kerasnya ya mister malah bukan karena misalkan orang biasa bilang kita kepilih Ronaldo karena berarti benci Messi itu sudah pasti parahal tidak tidak mister memilih Ronaldo karena apa dia itu dari kisah hidupnya itu mewah maaf miskin ibu ibu dan ibunya dia dan ibunya itu dulu tukang sapu jalan tukang sapu jalan waktu dia masuk ke akademi pun akademi siapa bola di dekat sana itu pun hampir tidak karena tidak ada makanan mereka tinggal di Messi masih ingat kisahnya yang dia tinggal di Messi setiap malam kelaparan pergi ke burger setempat penjual burger dan disana mereka minta burger yang tidak terjual sisa tapi untung mungkin jalan Tuhan selalu dilayani ada satu yang akhirnya dia mau cari untuk bertemu dengan itu penjual itu setelah dia sukses dia mau cari lagi karena dia selalu menyediakan dia tahu Ronaldo dan temannya akan datang untuk ambil jadi dia selalu sediakan saat malam mau tutup toko jadi itu pesepak bola yang memang berjuang kalau dari nol Ronaldo memang dari nol sampai sekarang nah itu itu yang menginspirasi misalkan itu boleh kamu toko favoritmu siapa saja boleh tidak ada yang larang ya setelah terakhir tentukanlah judul kalau sudah susun oke ya baik mister stop share anak-anak yang di zoom masih mendengar suara mister silahkan beri reaksi oh tidak tidak juga tidak tidak jago juga hanya bisa sedikit tendang ya bisa lah kalau sedikit tendang bisa ya oh ya Fabio yang sudah pernah lihat mister main ya sama kami sama gitu narah juga mungkin kamu pasti lebih jago mister kan baru belajar juga ya oke baik anak-anak sekalian terima kasih sudah memberi reaksi jadi sisa empat menit tiga menit lagi ya mister ingin menyampaikan dengan ini materi kita tentang tekstur itu inspirasi selesai ya oke oke cukup cukup sekarang mister ingin menekankan sekali lagi silahkan cek di LMS disitu mister sudah share modulnya dan ada room project ya ingat baik-baik dengarkan baik-baik yang ada di zoom maupun yang ada di sini anak-anak Nara Gabi Fabio Sevia Nishan dan Jeremy yang ada di sekolah maupun yang ada di zoom silahkan diingat baik-baik dua kategori buat cerita berdasarkan pengalaman pribadi kalau tidak silahkan ambil cerita yang misalkan Nishan Kobe Bryant mungkin ada yang sudah pernah menulis profil Kobe Bryant silahkan kamu copy disana kisah inspirasinya kamu gunakan itu bagus memang boleh rancang setelah ambil mungkin beberapa penting kamu menambahkan hal lain boleh oke boleh sebenarnya itu jangan sampai copy paste 100% tanpa kamu buat apa-apa disana itu bukan namanya kerja jadi kamu modifikasi kamu modifikasi itu namanya modifikasi Nishan tambahkan atau mengurangi beberapa hal di dalam seperlunya begitu pun anak-anak yang di zoom bisa dengar suara mister yang tadi mister sampaikan beri reaksi oke oke Kezer, Rania, Paco, Elita Geratu, Cristo Fabio Fabio Jovan, Jason oke jadi ingat dua kategori sekali lagi dengarkan baik-baik ya Nara Fabio, Sheffia Gabby Nishan dan Jeremy maupun yang ada di zoom kategori yang pertama Fabio kategori yang pertama itu adalah cerita original berdasarkan pengalamanmu cerita inspirasi kalau tidak yang kedua silahkan cari cerita orang lain berdasarkan toko favoritmu tetapi modifikasi disana tapi ingat cerita inspirasi orang lain yang ingat yang apa catatannya yang mempengaruhi dirimu pernah menginspirasi dirimu misalkan Nishan Kobe Bryant Mr. Lee dia memang sangat berpengaruh terhadap dirinya pemain basket kalau Jeremy kamu apa kalau Mr. boleh tahu siapa salah satu yang sangat kamu favoritkan kalau saya ada salah satu namanya Sule itu komedian ingat oh Sule itu nama komedian kalau begitu sebagai pengalaman nama aslinya siapa betul nama aslinya Sutisna nama 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 layar televisi nama layarnya itu nama komedianya Sule oke boleh ya betul Sule juga itu sebenarnya kehidupan kalau komedian salah satu favorit Mr. selain Sule sebenarnya yang sementara sakit Tukul Arwana itu hidup dari bukan hanya nol mungkin dari minus itu utang mulai dari utang jadi kenaik dan lain-lain oke baik perhatikan semua yang ada di zoom maupun yang ada di rumah batasnya hari Rabu tanggal 13 minggu depan karena depannya lagi mulai US karena teks tersebut akan membantu kalian untuk membuat proyek di ujian praktik nanti oke sip oke baik kalau begitu Mr. Akhiri yang di zoom paham bisa beri reaksi kalau yang paham oke baik terima kasih kalau begitu maka kita akhiri pertemuan kita dengan hari ini atau per detik ini Mr. menyampaikan bahwa materi tekst cerita inspirasi telah selesai mari kita kembali ke tempat kita masing-masing belum pulang ya mari kita berdoa untuk istirahat Mr. minta kesediaan Kezia pimpin kita dalam doa silahkan oke Mr. teman-teman mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu selamatkan belajar batin manusia sekarang kami mau istirahat dan lanjut ke pelajaran berikutnya Tuhan yang tuntun sertai kamu terima kasih Tuhan terima kasih oh ini ada pertanyaan Kezia diketik ya kan misteri ya betul teksnya diketik ya oke selamat berserahat Tuhan memberkati oke baik shalom selamat pagi menjelang siang anak-anak 9A suara misina bisa terdengarkah silahkan bisa berikan reaction Nishan pakai masker oh enggak kedengar halo oke terdengar jelas atau kurang jelas jelas oke disini sudah hadir 17 adakah yang di sekolah ikut zoom belum ya enggak ada ya yang di sekolah ya oke berarti 17 tambah oh lebih nih ada yang ikut zoom nih siapa yang ikut zoom Gabi terus siapa lagi Nara Nara mana Nara Nara lagi OTW oke baik yang belum hadir disini siapa Nishan ya pakai masternya Nishan pakai ya oke Alika apakah ada Alika silahkan disini presensi terlebih dahulu silahkan aktifkan kameranya tolong aktifkan kamera NG thank you Alika NG silahkan aktifkan kamera oke Aretta silahkan aktifkan kamera NG oke kemudian Christo halo Christo Christo ada oke Darren anak-anak aktifkan kamera ya Darren Darren aktifkan kamera ya oke Elita Elita hadir ada oke Jason Jason mana oke Jason Erika oke Fabio hadir Gabi hadir Paco halo Paco Paco mana Paco halo Paco sudah hadir Paco hadir silahkan aktifkan kameranya Paco Jeremy hadir Jovan hadir Karsten hadir Kesia hadir kemudian Geratu Geratu mana Geratu oke kemudian Niko halo Niko iya Miss hadir Niko aktifkan kameranya Niko disini ada yang pengen lihat Niko nih aktifkan kameranya oke Nishan hadir Rania Rania mana Rania oke Sevilla hadir Nara hadir wih puji Tuhan hari ini semuanya hadir ya oke baik sebelum misina mulai kita akan berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa Tuhan Yesus syukur dan terima kasih atas penyertaanmu dari pagi saat ini Tuhan kau telah menyertai kami dalam belajar kami dan sekarang satu jam ke depan kami mau belajar matematika ya Bapak sebagai persiapan kami untuk mengikuti try out maupun ujian sekolah kiranya kau berkati setiap kami agar kami bisa mengerti dan memahami akan materi yang diberikan pada kesempatan hari ini ya Bapak dan juga anak-anakmu yang saat ini ada di kelas maupun ada di rumah kiranya bisa mengikuti dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun ya Tuhan berkati jaringan internet perangkat pembelajaran yang kami pergunakan Bapak terima kasih Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin oke baik anak-anak misina mau sampaikan dulu ya jadi besok kita akan ujian try out ya jadi try out disini namanya try out besok try out oh bukan besok ya sorry misina salah jumat ya karena kelas sebelah itu besok kelas sebelah itu besok matematika aja ya ini try outnya matematika aja bukan semua pelajaran ya jadi walaupun ini hanya try out ya try out namanya try out itu uji coba ya dari try out itu kalian bisa lihat kemampuan kalian kesiapan kalian ya makanya besok pada saat try out dua hari lagi maksudnya tolong dipersiapkan dengan baik tidak menyontek ya jadi kerjakan sendiri tidak boleh googling tidak boleh lihat PPT dan yang lainnya ya jadi murni adalah kalian anggap seperti ujian offline pakai kalkulator pun tidak boleh misina yakin kalian jujur semuanya ya gimana tetap disini jadi yang PTN wajib besok bisa masuk ke LMS ya besok semua bisa ya pilihan ganda bisa kan masuk ke LMS 20 soal jadi karena satu jam jadi ujian sekolah itu kan dua jam ya dua jam dengan 40 soal makanya misina ambil se-20 soal ya oke nah soalnya juga sama ya besok ya Jumat maksudnya oke ada pertanyaan untuk try out oke bisa ya oke kalau gitu kita lanjutkan terakhir kenapa loh gimana ya yang membuat jadwal kan bukan oke yuk kita masuk ke latihan soal persiapan PTS yang kelas 9 ya disini hanya misina ambil beberapa aja nah untuk soal ujian sekolah itu sudah misina buat tinggal dicek sama mister Arief ya apakah sudah benar atau belum misina cukup kesusahan ya untuk memilih materi mana karena disini hanya 40 soal sedangkan materinya dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 nah jadinya misina pakai standar UN saja ya jadi setiap bab itu misina ada ambil satu soal dua soal tiga soal ya jadi semua dipelajari oke ya apapun hasilnya besok pada saat try out tidak masalah ya ini tidak masuk nilai ya tidak masuk shh dengerin tidak masuk pakai master kalau enggak besok kamu online ya oke ya jadi ini tidak masuk nilai walaupun tidak masuk nilai tetap kalian persiapan dengan baik misina mau lihat nih kemampuan kalian seberapa sih ya kemudian kalau pun nilai kalian bagus dan ternyata hariannya ada yang kurang misina bisa ambil dari sana tetapi tidak semua nilai misina masukkan ke daftar nilai hanya anak-anak yang butuh bantuan nilai ngerti kan anak-anak yang butuh bantuan nilai itu paham ya yang kemarin nilainya masih kurang ya tuh ya yang merasa silahkan try outnya dibuat yang bagus ya oke ya berarti kamu harus belajar lagi ngerjain tugasnya terutama Nishan nih sebentar Nishan tugas utamamu sekarang apa belajar atau main basket ya latihan ya kan ya itu kan latihan juga yang utama disini adalah tugas utamanya belajar ya ya kalau kamu memang apa namanya passionnya di basket pembelajaran di sekolah itu jangan di lupakan nah itu bisa jawab ya jangan dilupakan PR itu jangan dilupakan tetapi apa masih ada yang kosong ya oke udah gak usah nunjuk teman nunjuk diri sendiri ya oke silahkan untuk soal nomor satu siapa yang masih ingat di kelas sebelah sampai yang pintar-pintar pun masih lupa ini ya padahal baru semester satu 5 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 2 coba kelihatan gak yang di sekolah Nara kelihatan gak Nara oke yuk hasilnya berapa silahkan kalian jadikan pecahannya oke silahkan yang di sekolah keluarkan alat tulis gak bisa kalau gak pakai alat tulis Fabio kamu gak ngoret-ngoret alat tulisnya disiapin Nishan juga mana alat tulisnya Nishan pakai alat tulis ayo dioret-oret gak ada gak namanya matematika gak pakai oret-oret ya ya oke yang di rumah silahkan dicoba hasilnya berapa 5 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 2 kalian ubah dulu menjadi pangkat bilangan positif ya yang sudah boleh tulis di kolom chat ini soal pos 7 ini kelas 9 nah kan pos 7 itu bilangan berpangkat pernah tetapi pangkat negatif dia belum ini kan pangkatnya negatif ini kelas 9 semester 1 materinya dari kelas 7 ya betul sekali Kesya ya maaf Miss Sina baru baca materinya dari kelas 7 8 dan 9 hanya 20 soal ya untuk 1 jam oke Jovan sudah jawab yuk Jer coba Jer 5 pangkat min 3 kalau dijadikan bentuk pangkat positif bagaimana tolong hp-nya disimpan aja kalau gak dipakai ya Gabi jangan pakai hp ya 5 pangkat min 3 diubah jadi apa di Nishan 5 pangkat min 3 itu jadi 1 per apa kan mengubah bilangan negatif ke bilangan berpangkat positif aja kamu belum bisa gimana bisa menghitung sudah saya vila sudah coba dihitung berapa gak bisa gak matematika ditebak ini ilmu pasti ini ilmu pasti ini ya coba ya coba kalau gitu hasilnya berapa logikamu benar gak dihitung yang benar nah kan saya vila yang di kelas ada yang sudah ketemu berapa iya misina gak tahu benar atau gak oke oke 9 per 50 siap-siap yang menjawab nanti misina panggil suruh menghitung ini nih oke Jason disederhanakan ya Jason ya oke jangan lihat jawaban teman besok soal begini keluar ya ada ya oke kita bahas ya anak-anak ya perhatikan baik-baik ya diingat lagi Gabby perhatikan juga ya 5 pangkat min 3 kalau dijadikan dia pangkat positif jadinya 5 pangkat 3 jadi kalau dia minnya di atas bawa dia ke bawah jadi separ gitu ya ditambah 10 pangkat min 2 berarti jadi 1 per pangkat berapa Nishan 10 kok per pangkat 2 oke 1 per 5 pangkat 3 berapa Nara 5 pangkat 3 berapa yes 125 ditambah 1 per 10 kuadrat berapa Gabby 10 kuadrat 100 nah sekarang 125 sama 100 dijadikan berapa Jer 125 sama 100 penyebutnya jadikan berapa jadikan berapa jadikan berapa samakan penyebutnya jadi berapa sama dengan 2 2 sama 3 dijadikan 6 kalau 125 sama 100 dijadikan berapa Fabio dijadikan berapa penyebutnya penyebutnya berapa Sevilla ya 500 ya 500 disini berarti 500 iya kan 125 sama 100 ini nya KPK nya 500 ya 125 kali berapa 500 berarti 1 kali berapa 4 4 kalau ini 5 jadinya 9 per 500 gitu oke salah dengar itu kamu oke Jason betul Nico betul Kesya betul Johan betul oke nanti Miss Hina kirim jawabannya habis pembelajaran oke nah sekarang soal nomor 2 hasil dari 9 pangkat 3 per 2 adalah oke 9 pangkat 3 per 2 9 nya jadikan bilangan berpangkat dulu baru disederhanakan dengan pangkatnya ingat pangkat ini A pangkat M dalam kurung X per Y jadinya A pangkat M kali X per M kali Y enggak ini kelas 9 semester 1 silahkan ada yang sudah ketemu jadi 9 nya diubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat 9 itu berapa pangkat berapa 3 pangkat ya nanti dipangkatkan 3 per 2 nih yang tadi kalau ini bingung benar yang tadi bingung banget pakai maskernya Fab pakai masker makanya Misina bilang matematika ilmu pasti logika iya logika dok iya sudah Sevilla udah oke Sevilla ketemu berapa Fabio mau belum Jer Gabi udah Nara belum belum disederhanakan Kesya berapa benar yang tadi yuk tinggal dicoret-coret aja eh ini sorry-sori ini salah Misina nih konin ini sorry-sori maaf ini bukan nih kok gak ada yang perhatian sama ini ya jadi M dikali X per Y gitu ya per Y ya maaf ya gak ada yang komen nih tadi nih bagaimana nih ya Jovan jadi ini M dikali X per Y oke Jovan sudah Sevilla juga sudah Gabi udah Gab udah belum oke oke kita bahas ya anak-anak ya coba perhatikan coba yang di kelas ikutin ya 9 itu berapa pangkat berapa 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2 ya kan jadinya ini kan boleh dicoret nih kan ya kan tinggal 3 pangkat 3 sehingga hasilnya 2 tuh 7 16 dari mana Fab 27 oke ada pertanyaan Kesya sama Bella udah ngerti Kesya Kesya udah ngerti Kes oke baik kita lanjut ya oke kok belum ya itu jawabannya 27 oke sudah ya nah yang ini sering sekali keluar hasil dari 7 akar 7 dikurangi akar 175 ditambah akar 63 jadi kalian ubah dulu 175 itu berapa kali berapa kalau disini ada akar 7 pasti nanti arahnya ke akar 7 semua nih 175 sama 63 coba salah satunya harus bilangan kuadrat ya biar bisa diakarkan oke coba dulu silahkan ya oke hasilnya sudah seperti ini ya jadi yang perlu kalian perhatikan disini adalah harus sama akarnya kalau akarnya sudah sama seperti ini bisa dijumlahkan dan dikurang kalau nanti apapun ada yang berbeda berarti tidak boleh ditambah atau dikurang biarkan dia akarnya berbeda oke bisa ya kita lanjutkan ke soal nomor 4 bentuk sederhana dari 5 per 7 min akar 3 adalah ya ini berarti kita merasionalkan penyebut ya jadi 5 per 7 min akar 3 kita kalikan dengan lawannya lawannya apa ini 7 min akar 3 itu lawannya apa baik lawannya baik itu lawannya apa jahat min lawannya plus yaudah ini di pluskan akar 3 per 7 plus akar 3 jadi lihat penyebutnya dia negatif atau positif ya nah setelah itu baru kalikan atas kali atas bawah kali bawah nah yang bawah iya yang bawah juga plus nah kalau merasionalkan penyebut itu penyebutnya itu pasti pakai selisih bilangan kuadrat kalian masih ingat gak ini A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B A min B ya masih ingat ya A plus B A min B ya begitu juga dengan ini misalkan contoh yang misina ambil ya biar kalian ingat ya misalkan misina punya 5 min akar 2 ya kali 5 plus akar 2 coba perhatikan satunya min satunya plus angkanya sama perhatikan yang di kelas ke depan Fabio lain-lain nih ya nah lihat angkanya sama 1 min 1 plus jadi kita pangkatkan semua 5 kita kuadratkan dikurangi akar 2 kuadrat bisa jadi semua kita kuadratkan terus kita kurangi jadi disini 25 dikurangi 2 jadinya 23 bisa ya atau bisa juga misina kasih contoh akar 5 dikurangi akar 3 akar 5 ditambah akar 3 jadinya jadinya gimana nih Jer berarti pangkatnya bagaimana sama kayak ini pakai yang ini jadi dikuadratkan keduanya terus dikurangi jadinya akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ya jadinya akar 5 kuadrat 5 dikurangi 3 hasilnya 2 jadi seperti itu caranya mencari penyebutnya ini bisa ya paham ya oke silahkan melanjutkan hasilnya berapa nah kita kalikan yang atas nih 5 dalam kurung 7 plus akar 3 ya misina biarkan begitu nah ini 7 berarti 7 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ya sama dengan ini kita buka kurungnya 35 ditambah ini buka kurungnya jadi 5 akar 3 ya per 49 min 3 jadi 35 plus 5 akar 3 per 46 nah inilah jawabannya ya atau tadi si Jason ketemunya ini 5 dalam kurung 7 plus akar 3 per berapa nih 49 dikurangi 3 ya nah jadinya ketemunya langsung loncat ke sini belum diiniin aja punya Jason bisa Jason tergantung besok pilihan gandanya pilihan gandanya kalau sampai di sini sampai mana ini jadinya 5 dalam kurung 7 plus akar 3 per 46 kalau pilihan gandanya sampai sini bisa kalau mintanya sampai sini ya berarti harus disederhanakan lagi oke bisa semuanya yang di sekolah bisa bisa ngerti ya oke ini aja ya nanti ya oke baik nah kalau tadi sudah ngerti nomor 5 berarti ngerti ini sama dengan tadi kita rasionalkan ya 9 akar 2 per akar 6 min akar 3 coba berarti kita kalikan awannya berapa nih ini akar 6 min akar 3 lawannya per 9 akar 2 kok 9 akar 2 sama dengan ini akar 6 nah sekarang lihat nah ini jangan kalau ngalikan ini jangan dibuka dulu kurungnya ya karena ini bisa disederhanakan dengan bagian bawahnya perhatikan perhatikan mungkin masih ada yang bingung nih ya yang di kelas tolong perhatikan ya nah yang atas kita kalikan ya 9 akar 2 kita kalikan dengan akar 6 ditambah akar 3 per nah ini sama dengan tadi angkanya sama 1 min 1 plus jadi akar 6 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ya sama dengan 9 akar 2 kali akar 6 ditambah akar 3 per ini berapa anak-anak akar 6 kuadrat berapa berapa 6 akar 3 kuadrat 3 ya jadi 9 akar 2 akar 6 ditambah akar 3 per 3 mana yang bisa dicorat 9 dengan 3 ya jadi ini dapat 3 jadinya 3 akar 2 dalam kurung akar 6 ditambah akar 3 sampai sini boleh tapi lebih sederhana lagi kita kalikan ke dalam 3 akar 2 kali akar 6 berarti 3 akar 12 ya ditambah 3 akar 2 dikali akar 3 3 akar 6 bisa disederhanakan lagi enggak yang mana ya jadinya 3 dalam kurung eh dalam kurung akar 4 kali 3 ya ditambah 3 akar 6 sama dengan jadi 3 kali 4 nya kita keluarkan jadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 6 jadinya 6 akar 3 ditambah 3 akar 6 wah angkanya cantik dibalik 6 akar 3 ditambah 3 akar 6 oke jason ketemunya 3 akar 2 dalam kurung akar 6 ditambah ya betul jasonnya tinggal disederhanakan lagi sedikit oke ada pertanyaan bisa mengerti paham ya bisa yang di rumah bagaimana untuk merasional penyebut sudah bisa ya oke bisa ya besok satu soal keluar nih merasionalkan penyebut ya habis ini ya Alika ya habis pembelajaran langsung Misina kirim ke grup ya oke baik belum nah ya Alika ya itu yang tadi Misina bilang ya materi dari kelas 7 sampai dengan 9 tetapi soal US itu hanya ada 40 ya jadi agak susah oke ya soal nomor 6 perhatikan ini kita masuk ke persamaan kuadrat kelas 9 semester 1 bab 2 bentuk sederhana dari 4 X kuadrat ditambah 12 X plus 9 per 4 X kuadrat min 9 coba perhatikan yang pertama jadi ini kita memfaktorkan dulu ya Misina bahas 4 X kuadrat perhatikan semua 12 X plus 9 nah kalian perhatikan disini ada angka di depan X kuadrat ya sehingga untuk memfaktorkannya carilah 2 buah bilangan yang hasil kalinya adalah yang depan kali belakang 4 kali 9 berapa? 4 kali 9? 3 6 kalau dijumlakan hasilnya berapa? dari ini yang dijumlakan hasilnya? 2 be? 12 ya jadi yang tengah hasil penjumlahan yang kiri kali kanan itu hasil perkalian berapa dengan berapa? coba berapa? berapa kali berapa? 3 6 berapa kali berapa? tambah berapa hasilnya 12 ya 6 kali 6 6 tambah 6 12 juga nah sehingga kita bisa pecah 12 X nya menjadi 6 X dengan 6 X ya perhatikan baik-baik 4 X kuadrat ditambah 6 X ditambah 6 X ditambah 9 sampai sini paham gak? paham ya jadi 12 X nya dipisah menjadi ini dari sini sekarang kita faktorkan 2-2 masih ingat memfaktorkan 4 X kuadrat plus 6 X sama-sama dikeluarkan berapa nih? 4 sama 6 2 ya X kuadrat dengan X dalam kurung 2 X kali berapa 4 X kuadrat? 2 X ditambah 2 X kali berapa menjadi 6 X? 3 ditambah 6 sama 9 sama-sama dikeluarkan? 3 dalam kurung? 2 X tambah 3 oke nah ini sama ini pasti sama kalau kamu menunggu yang berbeda itu pasti salah jadi cukup kita tulis sekali yang sama tadi dikali ini yang depan-depannya kita ambil berapa? 2 X ya oke inilah faktornya sekarang yang kedua yang kedua 4 X kuadrat minus 9 nah ini adalah selisih bilangan kuadrat faktornya apa? ayo selisih bilangan kuadrat sama dengan yang ini nih eh ini sama dengan ini eh sama dengan ini berapa? 4 X kuadrat minus 9 2 X tambah 3 terus 2 X minus 3 bisa? oke nah sekarang kita masukkan ke sini 4 X kuadrat plus 12 X plus 9 hasilnya kan ini faktornya jadi 2 X plus 3 kali 2 X plus 3 ya per yang bawah faktornya ini 2 X plus 3 2 X minus 3 yang mana yang boleh dicoret? yang min yang min dengan? nggak jadi salah terus yang mana yang dicoret? ini dengan ini ya oke berarti sisa atasnya 2 X plus 3 per 2 X minus 3 inilah hasilnya oke ya ada pertanyaan? bisa? oke ya sekarang nomor 7 nah perbedaan soal nomor 7 dan nomor 6 pertama yang nomor 6 itu kita mencari faktornya masih dalam bentuk kurung tapi kalau yang nomor 7 kita mencari akar jadi setelah ketemu faktor kita akarkan jadi ketemu nanti nilai X1 berapa X2 berapa terus perbedaan yang ketiga adalah di sini nomor 7 di depan X kuadrat tidak ada angka sedangkan di sini di depan X kuadrat ada angka 4 ya nah sehingga bentuk faktor dari nomor 7 ini lebih sederhana ya kalian perhatikan X kuadrat ditambah 2 X min 8 sama dengan 0 ya ini kita faktorkan hasil kalinya berapa Gabby hasil kalinya yang mana 2 atau min 8 carilah 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasil kalinya hahahaha lupa Jer hasil kalinya berapa 2 atau min 8 sama kayak tadi min 8 kalau di sini hasil penjumlahannya berapa 2 berapa dengan berapa jika dikalikan min 8 dijumlahkan 2 berapa dengan berapa 4 sama 2 yang min yang mana min 2 oke Fabio ngerti oke nah sekarang karena ini bentuknya tidak ada angka di depan X kuadrat sehingga langsung dia faktornya ketemu X plus 4 X min 2 selesai faktornya sama dengan 0 sampai sini bisa gak bisa sampai sini jadi diambil dari sini nah sekarang untuk mencari akarnya kita samakan dengan 0 jadi X1 nya sama dengan min 4 atau X min 2 nya sama dengan 0 X2 nya sama dengan 2 bisa? bisa ya sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan min 4 atau X2 sama dengan 2 oke ini namanya bentuk faktor ini namanya bentuk akar iya ini jawabannya ini besok keluar satu soal kalau gak salah eh besok apa US nya ya oh iya itu udah masuk besok Jumat maksudnya Miss Sina ya oke next selanjut nomor 8 nah nomor 8 tidak menghitung nih yuk nomor 8 tidak menghitung semua perhatikan kalau ini bisa ya perhatikan sketsa grafik fungsi kuadrat berikut tentukan titik potong terhadap sumbu X titik potong terhadap sumbu Y sumbu simetri dan titik puncak silahkan di hitung kalian tuliskan di kolom chat jawabannya kalau titik masih ada hitam-hitam sudah ya ini beginilah kalau ini dipindah ke atas ini gak kelihatan kristo itu apanya kristo min 4 itu yang mana A, B, C atau D kristo A titik potong itu ya anak-anak coba perhatikan titik potong terhadap sumbu X coba perhatikan semuanya ini kan sumbu X kan nah ini sumbu X pakai logika aja titik potong terhadap sumbu X berarti kamu ini lihat kurvanya nah kurvanya ini berpotongan titik berapa ini ini ya yang dilihat adalah titik koordinatnya bukan angka misalnya disini min 4 bukan titik min 4 namanya ini tetapi apa min 4,0 titik koordinat ya nah Nara juga gitu nih Nara apa itu yang A ya Nara Nara gak tahu misalnya lupa soalnya saking banyaknya soal yang misalnya buat itu sampai lupa nih ya Pak Kadin banyain kelas tujuhnya kenapa aku nah Jason juga Jason titik koordinat itu bukan apa ya 0,2,4 itu bukan titik koordinat titik koordinat itu X,Y anak-anak ya bagaimana ini mana kamu Jer gak ada Jer boleh-boleh kalau kamu ikut zoom boleh untuk sumbu simetri sumbu simetri itu X sama dengan selalu X sama dengan ya yang di kelas tidak ribut ya dicoba ya gampang gampang loh katanya Jeremy loh nah satu lagi penulisan koordinat itu juga ada kurungnya ya Jovan ya itu nanti misalnya kira 0,0 gitu loh ya ini konsepnya disini harus tahu sumbu X itu mana sumbu Y itu mana dari gambar ini kok sudah jelas ini lebih ke logika sebenarnya oke yuk titik potong terhadap sumbu X nya oke Jason coba kalian perhatikan disini ya kita bahas ya nanah ya perhatikan titik potong terhadap sumbu X berarti Y nya yang 0 kan gitu begitu juga sebaliknya kalau titik potong yang terhadap sumbu Y apanya yang 0 X nya nah sekarang lihat titik potong terhadap sumbu X lihat gambarnya ini kurvanya ini sumbu X berarti kan dia berpotongan disini sama sini susah gak sih ngerti ngerti ya ini sumbu X jadi kurvanya berpotongan disini nah sekarang kalian tentukan ini titiknya berapa bukan min 4 tetapi min 4,0 titik koordinat jangan lupa ini kelas berapa ya kelas 8 kalau gak salah ya koordinat ya sistem koordinat ini titiknya berapa disini 0,0 sehingga disini jawabannya adalah min 4,0 dan 0,0 sekarang kalau titik potong terhadap sumbu Y dimana ini sumbu Y nya ya nah titik potongnya disini di 0,0 oke kemudian yang C sumbu simetri Gabi kamu ngapain Gab sumbu simetri sumbu simetri nya berapa X sama dengan X sama dengan min 2 jadi ini adalah sumbu simetri dia membagi dua kurva itu menjadi sama sumbu simetri itu juga tegak lurus dengan apa namanya nih titik puncak ya nah sekarang titik puncaknya berapa titik puncaknya di titik berapa Fabio ini lain-lain loh ini gimana ini iya gak apa-apa lain-lain tapi gak memperhatikan oke berapa titik puncaknya narah berapa Fabio titik koordinat dari tadi misalnya ngomong titik koordinat itu X,Y berapa titik puncaknya tau gak titik puncak itu adalah titik balik kalau dia berada di bawah namanya titik balik minimum di bagian paling bawah itu titik puncak kalau dia ke atas kamu naik gunung puncaknya ada titik balik bagian kamu di puncak pas mau turun itu nah itu namanya titik puncak berapa benar salah lihat ini kurva eh dengerin ini kurva kan Fabio perhatikan gambarnya ini kurva perhatikan ini kurva nah baliknya dia dimana kan disini dia balik kan iya kan nah ini titiknya berapa Fabio berapa Fabio ini titik baliknya berapa berapa yuk nah kan sistem koordinat nih ini min 8 ini min 2 ini min 4 min 8 hai 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 bagaimana ini kalian sistem koordinat baca koordinat kamu gak bisa bagaimana bisa jawab nih nah yuk pas 8 sama sama misintan ya min 2 lihat ini titiknya adalah min 2 koma min 8 guys ya jadi perhatikan baik-baik ya titik puncak absisnya itu adalah sumbu simetrinya jadi X nya pasti sama dengan sumbu simetri ya karena dia posisinya sejajar gini lurus bisa dipahami bisa ya titik balik ya jadi membacanya harus bisa ya min 2 koma min 8 Jason ya oke ada pertanyaan gak untuk yang ini tidak ada waktunya misina masih 7 menit ya mudah-mudahan cukup yuk nomor 9 nah misina sudah siapkan rumusnya refleksi apa nama lain dari refleksi ya anak-anak pencerminan ya tentukan hasil refleksi titik A 6,4 terhadap titik yang pertama titik asal titik asal itu namanya titik pusat 0,0 ya coba hasilnya aksennya berapa di sini silahkan nih titik asal berarti yang ini ya oh sering oh gampang sekali silahkan 1 menit 1 menit ya semua sudah pernah dibahas berapa narah min 6, min 6, min 4 benar yang bilang min 6, min 4, tangkat tangan di sini di kelas yang bilang min 6, oke narah 6, 4 gabi gabi berapa 4, min Gabi lagi nih asal teban Gabi nih Min X, Min Y X nya kan 6 Kalau disini Min X berarti tambahkan dia Min Min 6 Min Y, Y nya juga berubah Jadi Min Y dari Min 4 Menjadi 4 Gitu Sekarang yang B Terhadap sumbu X berapa? Silahkan Aksennya berapa? Nih sumbu X yang ini Yang bilang 6, min 4 Yang bilang 6, min 4 angkat tangan disini Siapa? Angkat tangan 3 Fabia bilang apa? Fabia bilang apa? Yang 6 6, min 4 angkat tangan Ya 3 loh Ya utah saya 6, min 4 ya Jadi sumbu X berarti X nya 6 kan tetap 6 Terus Y nya berubah Jadinya 4 Oke Terhadap sumbu Y Min 6 Min 6 Min 6 Min 6, min 4 Min 6, min 4 Oke Min 6, min 4 Oke, di kelas min 6, min 4 Kita lihat Terhadap sumbu Y ini kan Min X Berarti di sini min 6 ya Komah Min 6, min 4 Oke Terus terhadap garis Y sama dengan X Berapa? Yang bilang 4, 6 angkat tangan di sini ya Oke, Gabi, Fabio Oke, yang lain Oke 4, 6 kamu Oke, yang bilang min 4, 6 Sevilla Oke, kita lihat di kolom chat hasilnya berapa Min 4, Jason min 4, 6 Min 4, 6 Jovan min 6 Kalian bisa tebak enggak yang paling rusuh di kelas nih? Kalian bisa tebak enggak yang paling rusuh di kelas? Kalau mau tahu bisa tebak enggak Bisa ya duduk Oke, berarti ini jawabannya adalah Tinggal dibalik aja ya Kalau Y sama dengan X-nya Min 4, 6 Oh, benar-benar Ya Oke Benar ya Oh, ini tahu enggak? Darren jawab apa-apa, Jer? Apa? Baca tuh di atas Jeremy paling rusuh Jeremy alim kok ya Tenang aja Terakhir, terakhir ya Bayangan titik Perhatikan Bayangan titik amin 5,7 Oleh translasi 4, min 3 Translasi itu apa? Per Geseran Kalau pergeseran berarti diapakan? Di Iya, iyalah digeser Kamu nih aneh deh Iya, maksudnya itu Antara titik asalnya Dengan translasinya diapain? Iya, ditambah Nih Iya, ditranslasikan Coba Jawabannya apa? Oke Sampai jumpa Berarti di jumlah ya Anak-anak ya A aksen Berarti Min 5 ditambah 4,7 Ditambah min 3 Jadi aksennya Berapa nih? Min 1,4 Iya Oke Yes Habis Oke Materi kita sudah selesai Tapi nanti masih banyak latihan-latihan soal Yang mau Misina berikan buat kalian Terutama persiapan untuk ujian sekolah Ya Untuk try out ya Berarti tetap belajar ya Apa itu? Kelas Oke ya Siap? Ada pertanyaan sebelum Misina? Tutup Ya Kalau misina sama Fabio Sama Fabio Dalam hal apa dulu? Jangan dong Misina tidak mau mengajarkan seperti itu Kalau matematika jelas Sevilla Oke ya Oke Coba dengarkan ini ada pertanyaan dari Pako ya Mis bukannya cuma ada ujian praktek sama ujian sekolah Iya memang adanya ujian praktek sama ujian sekolah Tetapi try out ini Misina yang mengadakan anak-anak Jadi Misina uji coba aja seperti kuis seperti itu ya Tapi soal-soalnya sejenis soal-soal ujian sekolah yang akan keluar nanti Seperti itu ya Ini hanya try out Misina yang ngadain aja kok Try out Ajaran lain terserah Nanti gurunya tergantung mereka mau pakai kuis atau apa ya Ini seperti kuis saja Cuma materinya dari kelas 7, 8, dan 9 Oh tidak masuk rapot itu yang try outnya Ini cuma Oh iya kalau bisa nambah Tergantung Fabio nilainya ada yang kurang enggak? Banyak Terus kalau Nisan gimana? Tutup pakai masker Oke Ada pertanyaan lagi begitu ya Pako ya Yang penting puncaknya disini adalah pada saat ujian sekolah dan ujian praktek Nah itu masuk ke ijazah nanti Ujian praktek sama ujian sekolah ya Oke Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke Kalau tidak kita tutup dalam doa Boleh Misina minta tolong Pako aja langsung deh Pako silahkan berdoa Teman-teman Mari kita satukan nanti mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini Dan sebenarnya kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya Tuhan Bila kami dapat melanjutkan pembelajaran terakhir ini Hari ini dengan Lancar Tuhan Tuhan Amin Oke Amin ya Terima kasih Pako Terima kasih anak-anak yang sudah hadir hari ini Selamat mengikuti pembelajaran terakhir Tetap semangat Selamat siang Sampai ketemu hari Jumat Tuhan Yesus berkati Oke Sampun Nomor 7 Nishan Sudah Dengan siapa Sinyonya Dia mengungsi Ke sekolah Atau bersekolah Dengan siapa Masih ingat ceritanya Sarang Sire Sevilaya Sarang Sire Dengan siapa Ibabah Sampai Sarang Ibabah Sampai Nomor kutus Nomor 8 Jofan Silahkan Dijel Genah Sekolah Sampai Sampai Antuk Sangkali Anciu Negari Baik Jawabannya betul Terima kasih Jofan Dimana letak Dimana letak Sekolah Yang dituju Oleh Keduanya Ya Oleh si Sampai Oleh si Ing Tai Ring Angciu Negari Ring Angciu Negari Niko Sampun Gaby Silahkan Nomor 9 Apakah Terus Sinyonya Ing Tai Itu Menyamar Terus Atau Tidak Masih ingat Ceritanya Tidak Jadi disini Jawabannya Nenten Nenten Tidak Itu Kezia Nomor 10 Nomor dasa Silahkan Natiu Mawinan Ibabah Sampai Ngemasin Padem Nyesel Dewi Selan Nyakit Api Patut Jawabannya Sudah Betul Apa Yang Menyebabkan Sibabah Sampai Sampai Meninggal Sampun Kan Santukan Ipun Nyeselin Dewi Ternyakit Hati Karena Dia Menyesali Menyesali Dirinya Sendiri Dan Merasa Sakit Hati Dari Sakit Hati Dia Mengurung Diri Di kamar Tidak Mau Makan Tidak Mau Minum Tidak Mau Melakukan Aktivitas Apa-apa Sampai Akhirnya Sakit Dan Meninggal Niko Sampun Jadi itu Pembahasannya Untuk Menjawab Pertanyaan Penugasan Sampai Ing Tai Silahkan Sekali lagi Bagi anak-anak Yang belum lengkap Jawabannya Silahkan Dilengkapkan Silahkan Dilengkapi Mis Berikan Lagi Tiga Menit Waktu Tambahan Baru Setelah Ini Kita Bahas Materi Baru Ya Terima Tidak 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 Terima Tidak Baik Sudah Yang di rumah Sudah Semuanya Menyalin Bisa kirimkan Tanda Oke Biar Bisa Mis Lanjut Sudah Baik Mis Topsian Untuk Bagian Ini Baik Terima Kasih Yang Sudah Memberikan Respon Alet Alet Untuk agenda Berikutnya Kita Membahas Materi Baru Lagi Satu Sub Pokok Bahasan Sebelum Nanti Anak-anak Mengikuti Ujian Sekolah Dua Minggu Lagi Jadi Untuk Di pertemuan Minggu Depan Itu Kita Bahas Kisi-kisi Jadi Pertemuan Hari Ini Kita Selesaikan Materi Lagi Satu Sub Pokok Bahasan Baik Untuk Itu Sekarang Silahkan Anak-anak Buka LMS Masing-masing Buka LMS Masing-masing Disitu Miss Upload Materi Topik Baru Puisi Miwah Wacaan Aksaro Bali Judul Filenya Indeks Susastra Bali Itu Judul Filenya Silahkan Anak-anak Download Silahkan Anak-anak Buka Nanti Miss Disini Juga Miss Share Selesaikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puisi Miwa Wacaan Aksara Bali. Judul filenya Indeks Susastra Bali. Ya, Neng Sampun, mari kita baca sama-sama sambil dibahas. Baik, coba Niko. Halo Niko. Ya, Miss. Ya, Niko. Sudah dibuka hafalnya? Saya nggak bisa buka, Miss. Dari tadi masih loading, masih nunggu ini. Masih loading. Di screen sudah tampil? Yang mana, Miss? Ini Susastra Bali. Di screennya sudah tampil belum? Udah, Miss? Sudah, ya. Bisa dibaca ya. Silahkan dibaca yang paragraf satu, Nak. Pamit tegas, Yang Niko. Langsung baca ya, Miss, ya. Ngi, ngi. Apamit tegas, Kasus Sastra Anwit, Saking, Kruna, Sastra, Poli, Pengatarsu, Miwa, Konfiks, Kaan. Kruna, Sastra, Matagas, Aja-Aja. Pengatarsu, Matagas, Becik. Miwa, Konfiks, Kaan, Nginang, Artos, Kawen, Tenan. Ngi, ngi, ngi. Sampun. Sudah, Niko. Terima kasih, Ngi. Ya, baik. Anak-anak, kita bahas tentang Sastra Bali. Ya, jadi kasus Sastran, kata kasus Sastran itu berasal dari kata dasar Sastra. Boleh pengatarsu, mendapatkan awalan su, dan juga konfiks Kaan. Nah, kata dasar Sastra tersebut bermakna aja-ajah. Apa itu aja-ajah? Ajaran-ajaran, ya, atau pelajaran-pelajaran. Pengatarsu, awalan su, itu bermakna becik, bermakna baik. Ya, sedangkan konfiks Kaan, Nginang, Artos, Kawen, Tenan. Ya, menyatakan makna keberadaan. Ya, itu dari akar katanya. Ya, coba sekarang dilanjutkan, dibaca Sevilla. Paragraf yang kedua, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Sevilla. Ya, yang berikutnya kita bahas di paragraf kedua. Jadi, Dados I pun bisa disimpulkan, kasus Sastran itu bermakna keberadaan ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang baik. Ya, jadi yang disebut dengan Sastra Bali itu tidak hanya hal-hal tulisan-tulisan yang berbahasa Bali saja. Tetapi juga seluruh tulisan yang menggunakan bahasa Kawi. Anak-anak pernah mendengar istilah bahasa Kawi? Tapi bahasa Kawi. Bahasa Kawi itu bahasa Jawa kuno. Oke, jadi beberapa contohnya tulisan yang ditulis ke dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu ada kekawin, parwa-parwa, seloko palo wakil, dan kidung. Jadi, jenis-jenis tadi itu secara umum keseluruhannya itu berupa bentuknya lagu, berupa tembang. Hanya saja fungsi kegunaannya yang berbeda-beda. Misalnya kekawin, itu biasanya dinyanyikan, dilakukan, itu pada saat ada kematian. Kalau kidung, itu biasanya upacara keagamaan. Sedangkan parwa dan seloko palo wakil itu biasanya ditampilkan, dinyanyikan, itu di acara-acara seni hiburan di Bali. Lantur, kita lanjut. Angela Josephine, silakan dilanjutkan paragraf 3 dan 4. Dari Dados Ipun, Nansi. Dados Ipun, kasus kastraan Bali, inggi punika, selalu wir, re-ritan, aja-ajah, mautama. Sane kasurat, ma bahasa Bali, miwah, kawi, tur, katami, rauh, mangkin. Inggian, sane, maksara, Bali, miwah, mahuruf latin. Dating uta tiang, saking, bahasa sane, manggen, yurat, utawi, mausang, susastra, punika, konten, nak, manggen, bahasa Bali, bahasa Bali, bahasa Kawi, Jawa Krona, aler, panten, manggen, bahasa Bali, utawi, jauhi, tengahan. Baik, terima kasih Angela. Berikutnya, tadi tentang kesusasteran. Sekarang kesusasteran Bali. Kesusasteran Bali itu adalah sekeseluruhan. Keseluruhan tulisan-tulisan, ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran yang sifatnya utama. Yang ditulis menggunakan bahasa Bali dan juga bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, terketami yang dipelajari, yang dilestarikan sampai saat ini. Baik itu yang berupa tulisan aksara Bali, ataupun yang menggunakan huruf latin. Jadi, ini urat yang. Jadi, jika kita perhatikan, kita cermati dari bahasa yang digunakan, baik itu yang ditulis maupun yang dilisankan. Jadi, sastra itu dalam sastra Bali itu ada tiga penggunaan bahasanya. Yang dia keseluruhan menggunakan bahasa Bali, yang keseluruhan menggunakan bahasa Jawa kuno, dan yang keseluruhan ada bahasa campurannya. Campurannya antara menggunakan bahasa Bali asli dan juga bahasa Jawi tengahan. Sampun, kesusastraan Bali, makin lantur ring bagian B. Kita lanjut. Nah, di sini ring bagian B, Niki. Anak-anak bisa dicermati, diperhatikan yang di rumah dan juga yang di sekolah. Bagian B, luar susastra Bali, jenis-jenis sastra Bali. Jadi, sastra Bali secara umum dibedakan menjadi dua. Menurut masa kawentenannya, menurut masa keberadaannya, dan juga manut tata cara ngelimbakang. Menurut tata cara penyampaiannya. Kemudian dibedakan lagi. Wenten sastra Bali Purwya, sastra Bali Anyar, susastra Tetur, susastra Sesuratan. Masing-masing, Niki, kakepah maulih. Dibedakan lagi. Anak-anak bisa baca, bisa dicermati penomoran-penomoran tersebut. Nah, sekarang Miss minta, tugaskan kepada anak-anak membuat bagian-bagian tersebut ke dalam bentuk peta konsep. Kedalam bentuk mind map. Boleh, anak-anak buat dalam bentuk digital atau ditulis manual, silahkan. Yang bagian B, nomor satu dan nomor dua. Buat ke dalam bentuk peta konsep, buat ke dalam bentuk mind map. Diwarnai, silahkan. Dibuat sekreatif mungkin, seseni mungkin, silahkan. Tetapi materinya juga diingat, harus tetap masuk semuanya. Itu. Untuk bagian B, Luwer, susastra, Bali. Bisa dipahami instruksinya? Yang di sekolah? Bisa. Yang di rumah? Baik, anak-anak yang di rumah bisa dipahami instruksinya? Bisa dikirimkan dana? Oke, kalau sudah. Yang di rumah? Kezia, Angela, Rania, Jovan. Jason, baik. Jika sudah bisa dipahami, silahkan anak-anak mulai mengerjakan. Batas waktu pengerjaan sampai nanti berakhir pembelajaran bahasa Bali. Nanti kalau sudah selesai, langsung di-up di LMS. Miss sudah buatkan room-nya. Sudah buatkan ruangannya. Ya, silahkan. Kalau ada kendala, hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, Helita-Helita. Selamat menikmati. 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 dulu sebentar ya. Nanti baru clean up. Tunggu dulu. Baik, nanti dilanjutkan secara mandiri. Setelah selesai, jangan lupa untuk di-upload. Jadi, batas waktu peng-uploadannya sampai nanti malam pukul 23.59. Supaya tidak terlewatkan, tidak terlupakan. Ya, anak-anak ya? Ya, baik. Ada pertanyaan sebelumnya seakhiri? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa ya. Minta tolong Keizia. Halo Keizia. Ya, halo Miss. Ya, Keizia minta tolong pimpin doa anak ya. Silakan. Yang di sekolah, tenang dulu, doa dulu sebentar. Ya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuan, terima kasih atas minta-minta. Semuanya komentar saja. Sekarang kamu berusaha dan lanjut ke aktivitas sekolah masing-masing kalau menonton pertanyaan kami. Terima kasih, Tuan-Mitu. Anulia. Amin. Amin. Baik. Terima kasih, Keizia. Dan juga untuk anak-anak yang lain ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Selamat siang. Sampai jumpa. God bless you. Selamat siang. Takドン. Terima kasih.